Si cantik Yao dan si cantik yang duduk, satu di kiri dan satu lagi di kanan, di tengah-tengah beberapa pria. Para pria itu segera meletakkan tangannya di bahu kedua wanita itu, berusaha membujuk mereka untuk minum. Di sisi lain, ekspresi Luan sudah tenggelam hingga ekstrim. Dia belum pernah begitu marah sebelumnya. Namun, dia tidak bisa menghentikan mereka. Jika tidak, dia akan mati di sini. Tidak masalah jika dia mati, tapi kenyataannya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecantikan Yang, dan Yao akan menjadi janda. Ini hanya ilusi, hanya dunia ilusi. Luan terus mengulanginya di dalam hatinya, tapi pembuluh darah di tubuhnya sudah membengkak, seolah-olah benar-benar akan meledak. Cahaya biru di matanya terus berkedip. Tidak peduli apa, dia harus mengulur waktu. Dalam dua jam, meskipun dia tidak dapat menghentikan siapapun, tidak berarti dia tidak dapat melakukan apapun. Luan segera berdiri, dan kursinya didorong. Beberapa orang di meja itu semuanya terkejut, dan mereka semua memandang Luan. Si cantik Yao dan si cantik yang juga memandang Luan, tapi mereka jelas tidak mengenalinya. Luan memandang kedua wanita itu, dan hatinya sakit. Dia segera berbalik dan berteriak. Nyonya. Ketika Nyonya mendengar ini, dia segera berlari. Melihat Luan yang keras, dia dengan cepat berkata, Tuan, apa yang terjadi padamu? Saya ingin menebus kedua wanita ini. Luan langsung menunjuk ke arah kecantikan Yao dan kecantikan Yang, dan berkata dengan keras. Menukarkan. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang di aula menoleh, dan memandang Luan dengan heran. Meskipun gadis pelacuran bisa ditebus, pada dasarnya hal itu mustahil. Betapa indahnya kisah cinta di rumah bordil, semuanya dibuat-buat. Siapa yang akan menebus gadis bordil? Nyonya itu sedikit malu setelah mendengar ini, dan dengan cepat berkata, Tuan, mereka berdua adalah gadis terbaik di sini. Rumah bordil saya bergantung pada mereka. Uang bukanlah masalah, Luan berkata dengan sungguh-sungguh. Uang yang kuberikan padamu cukup untuk membeli 10 rumah bordil. Nyonya kaget saat mendengar ini. Berapa banyak uang 10 rumah bordil? Dia tidak perlu mengkhawatirkan hal itu seumur hidupnya. Orang-orang di lobi juga tercengang. Meski kedua wanita ini secantik perih, mereka tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Jika mereka ingin bermain, maka mainkanlah. Mengapa mereka harus melakukan ini? Terutama orang-orang yang berada di meja samping. Jika pria ini ingin menebus kedua wanita tersebut, bukankah itu berarti mereka tidak akan bisa bermain hari ini dan di masa depan? Tidak. Salah satu dari mereka berkata dengan lantang, Sekarang, mereka berdua sedang melayani kita. Jika mereka ingin menebus diri mereka sendiri, mereka harus menunggu sampai kita selesai. Itu benar. Orang lain berkata, semuanya datang pertama, dilayani terlebih dahulu. Bahkan jika Anda ingin menebus diri sendiri, Anda harus mengikuti aturan. Luan memandang orang-orang ini dan mengabaikan mereka. Dia tidak bisa menghentikan mereka, tapi bukan berarti dia tidak bisa menghentikan mereka. Apakah kamu tahu siapa aku? Luan memandangi penjaga rumah bordil dengan mata setajam pedang sambil berkata dengan dingin, Aku adalah kerabat keluarga kerajaan. Jika kamu tidak segera membawanya kepadaku, aku akan menutup tempat ini dan mengeksekusimu. Seluruh keluarga. Begitu dia mengatakan itu, penjaga rumah bordil terkejut dan panik. Penjaga rumah bordil dengan cepat berkata, Oke, oke, saya akan membawanya ke Anda sekarang. Penjaga rumah bordil paling takut mati. Dia segera datang ke depan para perusuh ini dan menarik kedua wanita itu keluar. Orang-orang ini juga takut dengan kata-kata Luan. Mereka tidak berani menghentikan mereka. Segera, kecantikan yaudan yang dibawa ke sisi Luan. Melihat kedua wanita itu, mata Luan tampak bermartabat. Dia mengeluarkan uang dari sakunya. Luan benar-benar mengeluarkan uang. Dengan kilatan cahaya, sebuah kotak besar berisi koin emas muncul di lobi. Penjaga rumah bordil itu ngiler. Ayo pergi. Luan tidak lagi memperhatikan orang-orang ini. Dia berbalik dan pergi bersama kedua wanita itu. Tunggu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang. Beberapa huligan langsung bergegas keluar dan menghalangi jalan Luan. Beberapa orang langsung bergegas keluar. Salah satu dari mereka berdiri di depan Luan dan memandang Luan dan berkata dengan keras, Ayahku bekerja di rumah tuan kota. Mengapa aku belum pernah mendengar ada kerabat kerajaan yang datang? Karena Anda adalah kerabat kerajaan, keluarkan tokennya dan biarkan saya melihatnya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di lobi terkejut. Benar sekali, jika dia adalah kerabat kerajaan, dia pasti memiliki tanda kerajaan. Luan mengerutkan kening dan tidak bergerak. Apa? Kamu tidak bisa mengeluarkannya. Pria itu mencibir dan berkata dengan keras, jika Anda adalah kerabat kerajaan, ambil saja tokennya. Mengapa banyak bicara omong kosong? Itu benar, orang lain segera menggema, kamu punya nyali. Beraninya kamu berpura-pura menjadi kerabat kerajaan. Lihat apakah aku tidak menjatuhkanmu. Dengan itu, keduanya segera bergegas menuju Luan. Tapi saat mereka melangkah keluar, mereka tiba-tiba berhenti. Mereka melihat bahwa di tangan Luan, memang ada sebuah tanda. Token itu terbuat dari emas murni. Pola di atasnya rumit dan diukir dengan cermat. Megalosaurus sangat hidup dan hidup. Cahaya yang dipancarkan oleh token itu membuat semua orang ketakutan. Celana sutra di sekitarnya juga tercengang. Benar-benar ada tandanya. Masih belum tersesat. Luan berteriak dengan marah. Kesabaranku terbatas. Jika kalian tetap tidak tersesat, aku akan membuat kalian masing-masing berharap kalian mati. Para perusuh ini segera merasakan hawa dingin di hati mereka. Dengan token di depan mereka, meskipun mereka belum pernah melihat token ini sebelumnya, melihat postur token tersebut, itu terlihat sangat nyata. Namun, ada orang yang menganggapnya serius dan tidak menganggapnya nyata. Bocah manja itu langsung berkata dengan keras, kamu pasti berpura-pura. Begitu dia mengatakan ini, semua orang menghirup udara dingin. Meragukan keluarga kerajaan adalah pelanggaran berat. Luan mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Beberapa dari kamu, jatuhkan dia. Segera, para huligan lain yang diperintahkan tercengang. Mereka tidak tahu apakah mereka harus menurut dan menjatuhkan teman mereka. Saat mereka ragu-ragu, huligan itu berteriak lagi, ayahku adalah aju dan terpercaya gubernur kota. Saya sudah mengirim seseorang untuk memberitahu gubernur kota. Saat gubernur kota tiba, kita akan tahu apakah token ini asli. Atau palsu. Jika saatnya tiba, jika itu nyata, saya akan mengaku kalah. Orang ini adalah pemimpin kelompok huligan ini. Setelah berjuang satu sama lain, para huligan memilih untuk berdiri di sisi orang tersebut. Benar saja, suara tapak kuda terdengar di jalan luar. Segera, banyak orang tiba di luar rumah bordil. Gubernur kota datang sendiri. Segera, semua orang di rumah bordil itu berlutut dan berkata dengan lantang, salam kepada gubernur kota. Gubernur kota mengabaikan mereka dan mencari anggota keluarga kerajaan. Faktanya, terlalu mudah untuk menemukannya. Semua orang berlutut, kecuali Luan dan kedua gadis itu. Gubernur kota dengan cepat berjalan di depan Luan. Meskipun dia tidak mengenal banyak anggota keluarga kerajaan, dia telah melihat tanda dari anggota keluarga kerajaan. Dia berkata kepada Luan, tolong izinkan saya melihat tokennya. Mata Luan serius saat dia mengeluarkan token itu lagi. Melihat hal tersebut, gubernur kota tercengang. Dia segera mengerutkan kening dan berteriak kepada tentara di belakangnya, orang ini menyamar sebagai keluarga kerajaan. Jatuhkan dia. Iya. Segera, tentara tersebut bergegas masuk dan langsung menahan Luan. Luan tidak bisa menahan diri dan hanya bisa dipaksa berlutut di tanah. Sekelompok huligan juga menghela nafas lega. Untungnya, Luan bukan anggota keluarga kerajaan. Jika tidak, mereka harus menanggung akibatnya. Beraninya kamu menyamar sebagai anggota keluarga kerajaan. Ini sungguh memalukan. Gubernur kota melotot dan berteriak. Teman-teman, pukul dia sampai mati. Segera, para prajurit itu bergegas maju dan memukul Luan dengan tongkat. Melihat hal tersebut, para huligan sangat senang. Beberapa dari mereka bahkan mengambil tongkat orang lain dan memukulinya tanpa henti. Luan hanya bisa berlutut di tanah dan meringkuk dengan kepala di tangan. Rasa sakit yang menusuk di tubuhnya terus berdatangan. Dalam ilusi ini, dia tidak punya kekuatan. Dengan kata lain, dia hanyalah tubuh biasa yang terdiri dari daging dan darah. Setelah beberapa kali pemukulan, tubuh Luan penuh luka dan kepalanya berdarah. Namun, Luan tidak mengatakan apapun. Dia mengerutkan kening bukan karena kesakitan. Meski nafasnya semakin lemah, matanya semakin cerah. Dia tidak tahu apa konsekuensinya jika dia dipukuli sampai mati dalam ilusi, tapi dia tidak mau mengambil risiko. Akhirnya, orang-orang ini lelah memukulinya, tetapi Luan masih meringkuk di tanah. Pemimpin para huligan itu tidak sabar. Dia mengeluarkan pisau prajurit itu dan berjalan ke arah Luan. Kamu berani berbohong padaku dan mengancamku. Kamu pasti lelah hidup. Ria itu mencibir. Sekarang, aku akan mengirimmu ke neraka. Dengan itu, Ria itu segera mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Bilahnya bersinar dengan cahaya dingin. Lalu, dia menebas leher Luan. Tebasan ini cukup untuk memenggal kepala Luan. Bang! Tepat ketika bilahnya berada satu inci dari kepala Luan, semuanya berhenti. Dia melihat mata Luan bersinar dengan cahaya bintang biru. Dia akhirnya menghela nafas lega. Kesuksesan. 1342 Cahaya bintang biru di mata Luan menjadi semakin jelas, seolah matanya adalah seluruh alam semesta. Luan bukanlah orang yang tidak melakukan apapun. Sebaliknya, meski ada jalan buntu di depannya, dia pasti akan mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya untuk melarikan diri. Ketika dia berada di luar formasi, dia terus menggunakan star diffusing force untuk menganalisis formasi dan sumber ilusi. Pemahaman Luan tentang perasaan dan ilusi ketuhanan sangat kuat, bahkan jika dia sendiri tidak tahu bagaimana menggunakannya. Seni roh primordial yang menaklukkan bisa langsung melawan ilusi lawan. Menambahkan bahwa sumber indera keilahiannya sangat kuat, dia telah menganalisis seluruh ilusi dari awal hingga akhir. Ketika dia berada di luar formasi, karena dia keluar terlalu cepat, dia tidak dapat sepenuhnya melihat ilusi. Jika dia tidak bisa melihatnya, dia tidak bisa menghentikan sebab dan akibat. Jika dia tidak bisa menghentikan sebab dan akibat, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, selama dia berada di sini, dan setelah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengulur waktu, dia akhirnya berhasil. Dia melihat segala sesuatu dalam formasi ilusi, melihat sumbernya, melihat sebab dan akibat, dan juga dapat mengubah sebab dan akibat. Segera, cahaya biru menutupi seluruh tubuhnya, dan luka-lukanya langsung sembuh. Dia perlahan berdiri dari tanah, dan seluruh orang di rumah bordil tidak bisa bergerak, saat mereka melihat ke arah Luan dengan kaget. Ruang tertutup, dan orang-orang ini bahkan tidak dapat berbicara. Luan tidak peduli dengan orang-orang ini, dan malah menoleh ke arah Yao dan si cantik yang tangannya dengan lembut menekan bahu kedua wanita itu, dan kedua wanita itu segera berubah menjadi cahaya biru dan menghilang. Ilusi itu palsu. Ini hanyalah sosok manusia yang dibentuk oleh energi, dan tidak ada hubungannya dengan kedua istrinya, dan mereka juga bukan istrinya. Namun, meskipun kedua wanita itu tidak ada hubungannya satu sama lain, orang-orang ini tidak dapat dimaafkan. Luan menoleh untuk melihat celana sutra ini. Mengangkat tangannya, tulang dan daging celana sutra ini langsung dipotong-potong, dan dieksekusi di tempat. Ah! Celana sutra ini mengeluarkan jeritan yang mengerikan, yang berlangsung selama 15 menit penuh. Meskipun Luan menyiksa orang-orang ini, dia tidak sengaja memperpanjang waktunya. Alasan mengapa dia tidak pergi adalah karena dia tidak bisa pergi. Meskipun dia telah memutuskan karmanya sehingga membunuh orang-orang ini tidak menyebabkan kematiannya, ilusi ini bertahan selama 2 jam. Dia harus benar-benar mengikis seluruh ilusi atau menghancurkan seluruh ilusi sebelum dia dapat melepaskan diri dari ilusi ini. Difus star energy yang berwarna biru terus menyelimuti seluruh dunia ilusi. Luan mencoba yang terbaik untuk menerobos dunia ilusi. Adapun celana sutra ini, secara alami masih disiksa. Meskipun Luan hanya menyiksa boneka yang terbuat dari energi, dia tidak berhenti sejenak pun, seolah dia sedang melampiaskan amarahnya. Akhirnya, setelah seperempat jam berikutnya, mata Luan menjadi dingin. Dalam sekejap, seluruh rumah bordil dan pesta pora meledak, dan ilusi itu menghilang tanpa jejak. Pada kenyataannya, orang-orang di tebing memandang ke arah Luan yang mengambang di tengah formasi susunan. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, tetapi hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kita harus tahu bahwa ilusi dalam susunan bagian dalam efektif melawan guru surgawi tingkat 8. Sungguh ajaib bahwa orang ini mampu bertahan begitu lama tanpa tertelan oleh susunan bagian dalam. Pada saat ini, ada total 10 orang di formasi dalam, dan semuanya mengambang dengan mata tertutup. Saat ini, Luan tiba-tiba membuka matanya. Tanpa peringatan apapun. Saat dia membuka matanya, semua orang di tebing itu melompat ketakutan. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan, dan mereka melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Yao Yao dan Liu Yi sangat bersemangat hingga mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat. Tangan mereka terkatuk rapat, dan mereka begitu gembira hingga ingin menangis. Benar, Luan telah bangun. Mata Luan menjadi lebih dalam, dan seluruh tubuhnya telah memulihkan kekuatannya. Dia berbalik untuk melihat kedua wanita di tebing dan sedikit mengangguk. Dia tidak peduli dengan yang lain sama sekali, dan dengan cepat terbang ke dalam. Beauty Yang. Hanya ada kecantikan Yang di hatinya. Luan terbang melewatinya dengan cepat, dan langsung menuju kecantikan Yang. Dia segera datang ke sisi kecantikan Yang, namun dia tidak berani menyentuh tubuh kecantikan Yang. Di alam ilusi, ada kemungkinan besar bahwa kontak eksternal akan menimbulkan efek negatif. Dengan kata lain, Luan harus menyelamatkan si cantik yang terlebih dahulu. Namun, menggunakan seniro primordial kingfu dan energi bintang difusi untuk menyelamatkan dirinya sendiri adalah satu hal, dan menyelamatkan orang lain adalah hal lain. Formasi tiga hati empat dewa begitu kuat. Luan harus memasuki lautan kesadaran kecantikan Yang dan menemukan sumber rasa ilahi untuk dapat melakukan ini. Meskipun sulit, Luan tidak akan menunda lebih lama lagi. Dia segera datang ke depan si cantik Yang dan mencondongkan tubuh. Dahi mereka bersentuhan. Dalam sekejap, rasa ilahi Luan mengalir ke laut kesadaran si cantik Yang. Untuk menyelamatkan si cantik Yang, Luan tidak menahan diri sama sekali. Sama seperti saat dia menyelamatkannya, dia tidak mempertimbangkan konsekuensinya sama sekali. Divine Sense yang besar bahkan memunculkan cahaya biru ilusi di sekitar dahi mereka. Luan memperkirakan si cantik yang seharusnya mengalami lingkungan memalukan yang sama dengannya, tetapi tidak semua orang bisa menerobos alam ilusi seperti dia. Jika dia benar-benar melihat istrinya dianiaya selama dua jam, dia mungkin benar-benar melanggar karma dan membunuh semua orang. Si cantik Yang pasti menderita rasa sakit yang sama. Setelah penundaan yang lama, Luan harus menyelamatkannya dengan cepat. Namun, yang mengejutkan Luan, rasa ilahinya mengalir ke laut kesadaran yang cantik tanpa halangan apapun. Masuk akal untuk mengatakan bahwa lautan kesadaran dari Guru Surgawi tingkat delapan seharusnya sangat kuat dan dia seharusnya tidak mampu menerobosnya, namun sekarang situasinya benar-benar berlawanan. Rasanya lautan kesadaran si cantik yang adalah bagian dari dirinya. Mungkinkah karena pengorbanan Indra Ilahi? Bagaimanapun, ini adalah hal yang bagus. Luan tidak terlalu memikirkan hal ini. Dia dengan mudah menemukan pintu masuk ke laut kesadaran kecantikan Yang dan dengan mudah masuk. Dia bahkan menemukan asal rasa ilahi dari kecantikan Yang, namun asal rasa ilahi dari kecantikan Yang telah mengalami koma. Di lautan kesadaran Yang gelap, asal-usul rasa ilahi Luan terbang ke asal rasa ilahi milik kecantikan Yang. Setelah menemukan asal Indra Ilahi dari kecantikan Yang, dia dapat secara langsung mengintegrasikan rasa ilahi ke dalamnya, memasuki alam ilusi kecantikan Yang, membantunya memotong karma dari alam ilusi, dan kemudian membawanya pergi. Di lautan kesadaran, Luan memeluk si cantik yang dengan erat. Saat dahi mereka bersentuhan, Luan juga menutup matanya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sekte Daoren. Hari raya itu berlangsung dari pagi hingga malam. Bagaimanapun, Sekte Daoren adalah salah satu dari enam belas sekte dan klan. Sekte lain akan datang untuk memberi selamat kepada mereka. Tentu saja klan Hachiko tidak akan melakukannya. Di mata klan Hachiko, enam belas sekte dan klan hanyalah semut. Sebagai pendatang baru, Liu Sang dan Beauty yang perlu mengucapkan terima kasih kepada para tamu. Butuh waktu lama bagi banyak sekte untuk mengurus semuanya, terutama jamuan makan. Selama jamuan makan, wajah si cantik yang tidak terlihat bagus. Dia tahu bahwa setelah jamuan makan, itu akan menjadi kamar pengantin. Dia memang pernah bercinta di kamar pengantin saat itu. Perintah alam ilusi adalah agar semuanya berjalan seperti biasa, yang berarti dia harus melakukannya dengan Liu Sang. Dia benar-benar kesakitan. Liu Sang melihat wajah si cantik yang tidak terlihat bagus karena dia sedang tidak enak badan. Dia berkata dengan prihatin, kembalilah ke kamarmu dan istirahat. Saya akan mengurus tamu-tamu ini. Mendengar kata-kata Liu Sang, hati si cantik yang bergetar. Namun, dia tidak bisa pergi dari sini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan duduk sebentar. Liu Sang tampak sedikit khawatir. Dia hanya bisa dengan cepat mengurus para tamu dan menyuruh semua orang pergi. Melihat penampilan Liu Sang yang sibuk, hati si cantik yang terasa sakit. Liu Sang memang sangat baik padanya. Namun, betapapun baiknya dia, dia tidak bisa menerimanya. Oke, itu tidak ada hubungannya dengan cinta. Namun, semuanya terjadi dengan kejam. Di bawah sapaan singkat Liu Sang, perjamuan akhirnya berakhir. Dia pun meminta para tamu untuk pergi. Si cantik yang kembali ke kamar pengantin lebih awal. Dia mengenakan gaun pengantin. Kerudung menutupi wajah cantiknya. Dia duduk di tempat tidur, tidak tahu harus berbuat apa. Tangannya kusut seolah ingin mematahkan jari-jarinya. Wajahnya pucat dan matanya merah. Dia terlalu cemas. Dia sangat cemas bahkan dengan kepribadiannya yang dingin. Dia hampir menangis. Tiba-tiba, suara sekelompok orang terdengar dari luar halaman. Suara Liu Sang juga terdengar di antara mereka. Semua orang memberi selamat kepada Liu Sang. Liu Sang segera menyuruh orang-orang ini pergi. Seketika, halaman menjadi sunyi. Liu Sang berjalan cepat menuju pintu kamar pengantin. Hari ini adalah kamar pengantin. Setiap menit dalam malam itu bernilai seribu emas. Dia akhirnya bisa menjadikan kecantikan yang sebagai wanitanya. Berderit. Pintunya mengeluarkan sedikit suara. Liu Sang masuk dan menutup pintu dengan lembut. Ruangan itu terang-benderang dan menggoda. Melihat kecantikan yang dalam gaun pengantinnya di tempat tidur, dia begitu cantik sehingga dia tidak terlihat seperti Dewi yang seharusnya muncul di dunia ini. Liu Sang menarik napas dalam-dalam. Berapa banyak orang yang iri padanya karena menikahi istri seperti itu. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju kecantikan yang. Saat dia berjalan, dia merasa mulutnya kering. Dia membuka kancing lehernya dan akhirnya sampai di depan kecantikan yang. Si cantik yang menundukkan kepalanya. Liu Sang tidak bisa melihat betapa pucat dan tidak berdayanya wajahnya. Dia begitu gembira sehingga dia tidak melihat tubuhnya gemetar. Air mata yang meiren akhirnya jatuh tak terkendali, menetes ke tangannya yang terjalin. Tamparan. Air matanya jatuh ke telapak tangan orang lain. Telapak tangan orang lain meraih tangannya. Namun, kecantikan yang berhenti gemetar. Dia menatap orang di depannya dengan tidak percaya. Luan tersenyum dan berkata dengan lembut, kamu hanya bisa menjadi pengantinku. 1343. Si cantik yang tercengang. Dia menatap kosong ke arah pria yang berdiri di depannya, bahkan curiga matanya sedang memainkan ilusi. Luan tersenyum. Dia tahu bagaimana perasaan si cantik yang, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyeka air mata dari wajah si cantik yang dan berkata dengan lembut, ini aku, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Tubuh si cantik yang bergetar, tekanan yang dia alami akhirnya mengendur, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Luan. Luan memeluk si cantik yang dan dengan lembut menepuk punggungnya. Si cantik yang bukanlah orang yang mudah putus asa, hanya saja masalah ini memberinya terlalu banyak tekanan. Setelah menangis di pelukan Luan selama 10 nafas, si cantik yang akhirnya meninggalkan pelukannya dan menyeka air matanya. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Mata si cantik yang masih merah saat dia melihat ke arah Luan. Saya juga memasuki arah 3 hati 4 dewa. Luan menjelaskan sambil tersenyum, saya mengendalikan karma ilusi ini, saya memasuki sumber kesadaran spiritual Anda dan mengubah ilusi untuk datang ke sini. Dengan itu, Luan sedikit mengernyit, melihat sekeliling dan berkata, namun, meskipun saya dapat memotong karma dan mengubah ilusi, saya masih memerlukan waktu untuk menembus batas waktu di sini. Jika saya terburu-buru memecahkannya akan menyebabkan kerusakan pada sumber kesadaran spiritual Anda, jangan khawatir, tunggu saya sebentar. Setelah itu, Luan berdiri di tempatnya dan memejamkan mata, tiba-tiba kekuatan penyebaran bintang dengan cepat menyelimuti seluruh dunia ilusi. Dia terus-menerus membangun ilusi ini, dia ingin menghilangkan ilusi itu sepenuhnya. Si cantik yang melihat penampilan Luan dan merasa sedikit linglung. Luan langsung menggantikan Liu Sang untuk memasuki ilusi, jadi Luan mengenakan jubah merah, ini juga pertama kalinya Luan mengenakan jubah merah. Dia juga mengenakan gaun pengantin yang indah, keduanya ada di kamar pengantin, menyebabkan kecantikan yang merasakan antisipasi. Mereka belum pernah memiliki ruang pernikahan seperti itu sebelumnya. Melihat Luan seperti ini, dia benar-benar ingin memeluknya, tidak membiarkan dia menghancurkan ilusi ini, dan diam-diam menunggu hari itu berakhir. Dia ingin bermalam bersamanya di sini, kamar pernikahan sungguhan, meskipun itu hanya ilusi. Namun, si cantik yang tidak bergerak pada akhirnya. Dia tahu bahwa dengan kepribadian Luan, dia pasti ingin pergi secepat mungkin. Terlebih lagi, Yao masih khawatir di luar, dan banyak sekali wanita yang peduli padanya. Dia tidak bisa membiarkan mereka berdua mengambil risiko dalam formasi 3 hati 4 dewa. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Kenyataannya, orang-orang di tebing melihat ke 10 orang yang mengambang di barisan dalam. Meskipun mereka lebih mengkhawatirkan keselamatan orang-orang kamar dagang mereka sendiri, kenyataannya, pandangan mereka lebih terfokus pada Luan dan Yang Meiren. Dahi mereka masih bersentuhan saat mereka melayang di dalam formasi batin. 15 menit telah berlalu, dan fakta bahwa guru surgawi tingkat 7 ini belum dicairkan oleh lampu hijau sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Tepat pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Tiba-tiba, titik cahaya hijau muncul di sekitar 3 dari 9 guru surgawi tingkat 8. Kemunculan pemandangan ini langsung mengejutkan hati semua orang yang berada di tebing. Bahkan guru surgawi tingkat 8 tidak dapat menahan susunan ini. Memikirkan tentang guru surgawi level 7 yang telah meleleh dan menghilang di lapisan luar, semua orang merasakan hawa dingin dan kekhawatiran di hati mereka. Jika guru surgawi level 8 juga terbunuh seperti ini, maka kerugian mereka akan terlalu besar. Belum lagi mereka tidak mendapatkan harta karun yang dicuri dari langit, mereka bahkan kehilangan 2 guru surgawi tingkat 8. Segera, tubuh orang-orang dari 3 kamar dagang menjadi tegang. Selain kamar dagang Yu kekaisaran yang wrong yang beruntung, 3 kamar dagang lainnya masing-masing memiliki guru surgawi tingkat 8 dengan titik-titik cahaya hijau di sekelilingnya. Namun, saat kamar dagang Yu menghela nafas lega, titik cahaya hijau tiba-tiba muncul di sekitar guru surgawi level 8, menyebabkan ekspresi semua orang berubah menjadi tidak sedap dipandang. Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka lakukan? Segera, orang-orang dari 4 kamar dagang saling memandang, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Liu Zhou dengan cepat memikirkan cara untuk memecahkan susunannya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat formasi 3 hati 4 dewa ini. Menghadapi sekte seribu aray ini, dia juga tidak berdaya. Titik-titik cahaya hijau terus-menerus menyerap energi dari guru surgawi tingkat 8 ini. Yao dan Liu Yi menyaksikan, dan hati mereka menjadi semakin gugup. Mereka takut Luan dan Yang Meiren juga akan berada dalam situasi yang sama, dan mereka sangat cemas hingga hati mereka serasa ditusuk pisau. Pada saat ini, di bawah pengawasan semua orang, Luan tiba-tiba membuka matanya. Setelah Luan membuka matanya, Yang Meiren juga membuka matanya. Dalam sekejap, tubuh mengambang kedua orang itu dipenuhi energi, dan mereka berdiri kokoh di barisan dalam. Kemunculan pemandangan ini menyebabkan semua orang di tebing langsung terkejut, dan mereka tercengang. Yao dan Liu Yi langsung melompat setelah melihat ini. Mereka sangat senang sehingga mereka melompat dan meneriaki dua orang di barisan dalam, tidak peduli sama sekali dengan citra mereka. Luan dan Yang Meiren menoleh dan melambaikan tangan pada keduanya, menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja. Setelah itu, Luan dengan cepat melihat sekeliling, dan situasi kritis dari empat guru surgawi tingkat 8 segera memasuki matanya. Setelah merenung sejenak, dia berkata kepada Yang Meiren, cantik, kamu keluar dulu. Yang Meiren terkejut. Dia memandang Luan dan bertanya, kamu tidak akan pergi. Saya ingin melihat apa yang ada di peti mati itu. Luan berkata, karena kita sudah memasuki susunan ini, aku tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Tapi, Yang Meiren berkata dengan cemas, mungkin ada mekanisme di peti mati, bagaimana jika terjadi sesuatu. Aku akan pergi bersamamu. Saya sudah menganalisis susunan ini secara menyeluruh. Susunan ini seluruhnya terdiri dari ilusi. Ini bukan ancaman bagi saya, dan tidak bisa lagi membuat saya jatuh ke dalam ilusi. Di sisi lain, bahkan jika Anda melarikan diri dari ilusi sekarang, ilusi tersebut akan menyerang Anda lagi suatu saat nanti. Jika Anda tidak segera pergi, Anda akan jatuh ke dalam ilusi lagi. Luan berkata dengan serius, peti mati ini adalah inti susunan dari susunan ini. Itu akan baik-baik saja. Meskipun Luan berkata demikian, Yang Meiren masih merasa cemas. Luan melihat ekspresi khawatirnya, tersenyum ringan, dan berkata, Bantu aku melindungi Yao dan Saudari Yi. Ini perintah. Mendengar perkataan Luan, Yang Meiren hanya bisa mengungkapkan ekspresi pahit. Dia mengangguk ringan, tapi sebelum pergi, dia bertanya pada Luan, Apa yang kita lakukan dengan orang-orang ini? Luan melihat ke arah guru surgawi level 8 yang jatuh ke titik lampu hijau, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, Tidak perlu peduli dengan mereka. Kita akan membicarakannya setelah aku mendapatkan harta karun itu. Jika tidak, selamatkan mereka akan menjadi penghalang bagiku. Yang Meiren mengangguk. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan terbang keluar dari arai 3 hati 4 dewa. Segera, dia terbang keluar dari barisan luar dan kembali ke tebing. Kakak Yang. Kakak Yang. Yao Yao dan Liu Yi dengan cepat menyapa Yang Meiren, dan bertanya, Apa kabar? Apakah kamu terluka? Saya baik-baik saja. Yang Meiren menggelengkan kepalanya dengan ringan, lalu menoleh untuk melihat Luan di barisan dalam. Ketika Luan melihat Yang Meiren kembali ke tebing, dia menghela nafas lega. Pada saat ini, empat orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang besar berjalan ke depan untuk melihat Yang Meiren. Nyonya Lin. Liu So menangkupkan tangannya, dan berkata dengan ekspresi mendesak, Bolehkah aku meminta pahlawan Lin untuk menyelamatkan rakyatku juga? Saya jamin orang-orang saya tidak akan menjadi penghalang bagi pahlawan Lin untuk mendapatkan harta karun itu. Kami akan menyerahkan harta karun itu dengan kedua tangan, dan bahkan membantu pahlawan Lin mendapatkan harta karun itu. Saat kata-kata Liu So keluar, hati Liu Yi bergetar. Liu So ini bisa langsung ke pokok permasalahan, dan menunjukkan ketulusannya ke permukaan. Mendengar kata-kata Liu So, tiga orang yang bertanggung jawab lainnya memasang ekspresi jelek. Namun, ketika mereka melihat orang-orang mereka menderita di barisan dalam, dan bahwa mereka bisa menghilang kapan saja, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, saya juga bersedia menyerah dalam pertarungan harta karun. Saya hanya meminta agar orang-orang saya bisa keluar dengan selamat. Namun, Yang Meiren tidak tergerak sama sekali. Dia memiliki temperamen yang dingin sejak awal. Selama masih ada kemungkinan sekecil apapun untuk mengancam Luan, dia tidak akan mengambil risiko. Aku sudah keluar. Jika aku masuk lagi, aku hanya akan jatuh ke dalam ilusi lagi. Yang Meiren berkata, susunan ini tidak dapat dikirimkan. Tidak ada gunanya bagimu untuk memberitahuku. Mengapa kamu tidak masuk dan memberitahu suamiku? Masuk dan katakan padanya. Apakah ada perbedaan antara itu dan bunuh diri? Semua orang hanya bisa menggelengkan kepala, dan tidak berkata apa-apa. Setelah melihat orang-orang ini pergi, Luan merasa lega dan menoleh untuk melihat peti mati itu. Peti mati hitam sepanjang 3 meter itu melayang di tengah susunan. Seperti yang dirasakan Luan, peti mati ini adalah inti dari susunannya. Namun, Luan merasa inti ini tidak lemah. Sebaliknya, kemungkinan besar itu adalah pertahanan terbesar dari formasi tersebut. Mata Luan menjadi dingin saat dia terbang melintasi ruang gelap. Dia terbang melewati guru surgawi tingkat 8 yang terjebak dalam cahaya cian dan akhirnya tiba di depan peti mati hitam. Melihat peti mati yang teksturnya sangat bagus, Luan tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, dia dengan cermat mengamati penampilan peti mati itu. Ada banyak pola yang terukir di atasnya. Jika seseorang memperhatikan dengan teliti, mereka akan dapat melihat bahwa ada banyak orang yang bekerja sama untuk berkultivasi. Banyak juga kata-kata yang sulit dipahami dan tidak dapat dikenali sama sekali. Ada juga beberapa pola konstelasi. Hal-hal ini menyebabkan Luan mengerutkan kening, karena dia merasa pernah melihat hal-hal ini di suatu tempat sebelumnya. Di mana itu? Luan mengerutkan kening dan merenung beberapa saat, tapi dia tidak bisa memikirkan jawabannya. Dia tidak ingin tinggal di barisan ini lebih lama lagi, jadi dia langsung berjalan ke depan peti mati, mengangkat tangannya, dan mengulurkannya ke arah tutup peti mati. Bang! Tutup peti mati diambil oleh Luan, dan semua orang di tebing terkejut. Mereka membuka mata lebar-lebar dan bahkan tidak berkedip. Dalam sekejap, cahaya putih muncul kembali, dan akan menyebar dan menyelimuti semua orang. Namun, ini pernah terjadi sebelumnya, jadi Luan secara alami sudah siap. Pada saat yang sama ketika dia menyentuh tutup peti mati, dia segera mengaktifkan kekuatan bintang ramalan dan mencoba yang terbaik untuk menekan penyebaran ilusi kuat ini. Luan mengerutkan kening dan mengertakkan gigi. Dengan usahanya, cahaya putih benar-benar ditekan di sekitar peti mati, dan tidak menyebar. Setelah enam napas, cahaya putih menghilang, dan hanya peti mati yang tersisa mengambang dengan tenang. Semua orang di tebing terkejut. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Luan mendorong tutup peti mati dengan kedua tangannya. Segera, tutup peti mati didorong keluar oleh Luan. Tutup peti mati melayang di udara, dan Luan yang melihat bagian dalam peti mati itu tercengang. Kosong. 1344. Luan melihat peti mati yang kosong dan tercengang. Itu benar, itu kosong. Tidak ada apapun di dalamnya, tidak ada apapun yang dimasukkan ke dalam, bahkan tidak ada pola. Keempat sisinya sehalus cermin, tidak ada satu benda pun di dalamnya. Ketika orang-orang di tebing melihat Luan telah membuka tutup peti mati, mereka segera terbang menuju langit satu demi satu. Meski tidak berani memasuki formasi tiga hati empat dewa, masih ada celah di atasnya. Mereka bisa melihat semuanya dengan jelas dari atas. Si cantik yang, Yao, dan Liu Yi juga terbang satu demi satu. Ketika semua orang melihat bahwa sebenarnya tidak ada apapun di dalam peti mati itu, mereka semua tercengang. Mereka telah melihat dengan jelas tindakan Luan sebelumnya. Tidak ada waktu atau kesempatan untuk menyembunyikan apapun. Dengan kata lain, hanya ada dua kemungkinan dalam situasi ini. Yang pertama adalah tidak ada apa-apa. Yang kedua adalah barang itu telah diambil oleh orang lain. Tapi tidak peduli yang mana itu, kamar dagang Azuray Dragon telah membodohi mereka. Tidak ada apa-apa, tetapi mereka telah mengambil begitu banyak barang dari mereka, dan bahkan membuat mereka kehilangan banyak nyawa. Niat macam apa yang dimiliki kamar dagang Azuray Dragon? Kamar dagang Azuray Dragon, Gao Li Wen sangat marah hingga wajahnya berubah pucat. Dia mengertakan gigi dan berkata, saya tidak akan pernah memaafkan mereka. Ekspresi Liu Zhou juga sangat jelek. Orang-orang dari kamar dagang Ramalan dan kamar dagang Yu Yu juga sama. Bagaimanapun, kamar dagang Azuray Dragon telah sepenuhnya membodohi mereka. Meskipun Liu Yi dan dua orang lainnya merasa sayang sekali tidak ada apapun di peti mati itu, tidak masalah selama Luan baik-baik saja. Namun, orang-orang di luar segera mengetahui bahwa meskipun tidak ada apapun di dalam peti mati, Luan masih berdiri di samping peti mati dan terus-menerus melihat ke dalam, seolah-olah dia dapat melihat sesuatu. Lambat laun, semua orang melihat pemandangan ini. Jika sebelumnya, mereka pasti akan mengejeknya. Namun kini, mereka tahu bahwa orang tersebut memiliki kemampuan unik. Mungkinkah memang ada rahasia di peti mati ini? Liu Yi dan dua orang lainnya memandang Luan dengan cemas. Dan di bawah pengawasan semua orang, Luan memang mengamati dengan cermat bagian dalam peti mati. Dia mengulurkan tangannya ke dalam peti mati dan menggerakkannya maju-mundur, seolah-olah dia sedang mengaduk air, seolah-olah dia sedang mencoba untuk memastikan apakah benar-benar tidak ada apapun di dalamnya, atau apakah itu hanya sesuatu yang tidak dapat dilihatnya. Lalu, dia menarik tangannya. Memang sama dengan bagian luarnya. Tidak ada yang aneh. Luan mengerutkan kening. Ia berpikir sejenak dan melihat gambar-gambar di sekitar peti mati, termasuk bagian bawah dan tutup peti mati. Dia memandang mereka dengan hati-hati. Namun, saat dia meraih tutup peti mati yang telah didorong ke samping dan melihat ke bawah tutup peti mati, tubuhnya gemetar. Mata Luan menjadi dingin, tapi kerutannya semakin dalam. Itu karena kata-kata ditutup peti mati itu bukan milik delapan benua kuno. Itu aneh dan sulit dimengerti. Karena dia akhirnya tahu apa perasaan Dejavu itu. Ini adalah bahasa dari Starspreading Rache. Tapi, itu, 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 itu. Selama Luan bisa memahami arti kata-katanya, dia akan tahu apa maksudnya. Untuk itu diperlukan kemampuan pemahaman yang tinggi. Saat ini, dia mendengar suara retakan. Retakan besar muncul di tutup peti mati. Luan terkejut. Dia segera melihat celah itu. Kemudian, retakan lain muncul, menembus seluruh tutup peti mati. Potongan peti mati jatuh dari celahnya, melayang di udara dan menghilang. Luan ketakutan. Mungkinkah tutupnya tidak bisa meninggalkan peti mati di tengahnya? Dia harus masuk ke peti mati dan melihatnya dari bawah. Begitu dia meninggalkan tutupnya, tutupnya akan retak dan hilang. Jika itu masalahnya, dia tidak punya banyak waktu lagi. Pada saat Luan memahami hal ini, kata-kata di bagian bawah tutup peti mati telah retak dan meledak, menghilang ke udara. Kata-katanya terputus. Luan tidak punya waktu untuk disiasiakan. Dia segera melihat kata-katanya. Dia tidak punya waktu untuk melihatnya dengan cermat. Dia melirik sepuluh baris sekaligus dan membacanya dengan cepat. Ada ratusan garis di dasar peti mati. Ketika Luan melihat baris ke-83, dia mendengar ledakan. Bang! Tutup peti matinya meledak sepenuhnya. Itu berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara dan menghilang dengan cepat. Orang-orang di luar formasi susunan tidak bisa tidak terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Tutup peti mati itu menghilang ke dalam formasi susunan di udara tipis, sama seperti guru surgawi tingkat 7 sebelumnya. Itu membuat orang merasa merinding. Ketiga wanita itu bahkan lebih mengkhawatirkan keselamatan Luan. Namun, suara mereka tidak terdengar. Mereka hanya bisa berdiri di luar dengan cemas. Luan berdiri diam. Dia memejamkan mata dan memikirkan kata-kata ditutup peti mati. Ada ratusan baris. Ada lebih dari 8 ribu kata. Meskipun semakin tinggi level seorang guru surgawi, semakin kuat panca indera mereka, masih terlalu pendek untuk menghafal kata-katanya. Luan hanya melihat 83 baris. Ada 17 baris yang belum dia lihat. 83 baris yang dia lihat adalah bagian yang hilang karena retakan. Kalimat-kalimatnya tidak nyambung. Meski begitu, Luan tidak menyerah. Singyi dari Spreading Star Aceh adalah yang tertinggi. Semuanya bergantung pada kata, pemahaman. Luan mengerutkan kening. Kata-kata yang dia lihat tadi menyatu dalam pikirannya. Semua kata itu dihubungkan oleh Singyi. Bagian yang hilang dilengkapi dengan Singyi. 13 baris sisanya dipahami sendiri. Dia harus merangkum konsep-konsep sebelumnya. Luan berdiri di samping peti mati dengan tenang. Semua orang di barisan mengerutkan kening. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran, dan 10 napas kemudian, Luan tiba-tiba membuka matanya. Di saat yang sama, cahaya hitam benar-benar muncul di sekelilingnya dan menyapu sekeliling. Adegan ini menyebabkan semua orang di luar formasi susunan terkejut. Alis Luan mengendur, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Tidak heran susunannya seperti ini. Tidak heran tidak ada apapun di peti mati itu. Dia menatap peti mati di depannya. Di bawah pandangan semua orang, dia melompat ke peti mati. Di bawah tatapan kaget semua orang, Luan benar-benar duduk di peti mati dan kemudian berbaring. Seolah-olah dia adalah mayatnya. Adegan ini membuat semua orang sangat terkejut, dan ketiga wanita itu bahkan lebih khawatir. Luan, yang terbaring di peti mati, dapat melihat orang-orang di atasnya. Dia tersenyum pada ketiga wanita itu seolah menyuruh mereka untuk tidak khawatir. Kemudian, cahaya hitam melintas di sekelilingnya dan menelannya. Cahaya hitam menghilang. Luan juga menghilang. Saat adegan ini muncul, semua orang langsung tercengang. Di mana dia? Kemana dia pergi? Semua orang merinding. Mereka berdiri di luar barisan dan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Mereka hanya bisa melihat peti mati kosong yang mengambang di tengahnya. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tubuh Luan muncul. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekeliling. Ini adalah ruang hijau. Itu tidak besar, panjang, lebar, dan tingginya hanya sekitar 30 meter. Namun, di ruang ini, ada banyak harta karun langka. Itu benar. Itu adalah harta karun yang sangat langka. Masing-masing dari mereka akan menimbulkan keributan. Bahkan guru surgawi tingkat 8 akan memperebutkan mereka. Ini adalah harta karun para perampok surgawi. Itu sangat berharga. Azure Dragon Gold dari lima kamar dagang tidak layak disebutkan dibandingkan dengan harta karun di sini. Bahkan Luan tidak bisa menahan nafas ketika melihat hal-hal di sini. Matanya penuh kejutan. Setelah dua nafas, dia tersenyum. Pemahamannya benar. Meskipun tidak ada apa-apa di dalam peti mati itu, bukan berarti tidak ada apa-apa. Peti mati itu sebenarnya adalah sebuah wadah yang menciptakan ruang lain. Mudah dimengerti. Itu seperti cincin luar angkasa yang bisa menciptakan ruang untuk menyimpan barang. Ruang ini ada karena alasan yang sama. Meski ruangan di sini mungkin tidak sebesar cincin luar angkasa, namun bisa menampung makhluk hidup. Itu benar. Itu bisa menampung makhluk hidup. Hanya poin ini saja yang bisa membuat seseorang berdiri di puncak pemahaman tentang ruang. Mampu menampung makhluk hidup berarti manusia bisa masuk. Dan ruang ini diciptakan oleh manusia. Dengan kata lain, pencipta adalah penguasa mutlak atas ruang ini. Setiap gerakan dan segalanya berada di tangan satu orang. Jika seseorang dapat mengubah waktu di sini, seseorang dapat mencapai satu tahun di sini selama seribu tahun di luar. Dengan cara ini, kecepatan kultivasi seseorang akan jauh lebih cepat dibandingkan yang lain. Namun, ini hanyalah kondisi ideal. Luan dapat merasakan bahwa ini hanyalah sebuah ruang. Waktu tidak berubah sama sekali. Tidak hanya itu, struktur ruang ini juga sangat tidak stabil. Jelas sekali terjadi penyimpangan pemahaman tentang ruang. Oleh karena itu, Luan sangat berhati-hati saat masuk, takut dia akan merusak ruang ini. Karena dia ada di sini, dia harus memindahkan semuanya. Namun, jika dia membuka cincin luar angkasa di ruang ini, ruang dua tingkat tersebut mungkin menyebabkan ketidakseimbangan dan kerusakan di sini. Setelah memikirkannya, Luan memutuskan untuk langsung membawa peti mati itu. Dia akan memindahkannya satu persatu setelah kembali ke pulau abadi. Karena itu, Luan menutup matanya dan hendak meninggalkan tempat ini. Namun, saat dia menutup matanya, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Saya benar-benar tidak menyangka seorang pemuda berusia 18 tahun bisa datang ke sini. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. 1345. Tubuh Luan bergetar. Dia segera membuka matanya dan menoleh untuk melihat ke belakang. Dia melihat seseorang berdiri 30 kaki di belakangnya. Itu adalah seorang pria parubaya yang elegan. Ini adalah ruang yang diciptakan. Begitu tutup peti mati dibuka, perlahan-lahan akan hilang. Dengan kata lain, belum ada seorang pun yang memasuki tempat ini sebelumnya. Artinya orang di depannya kemungkinan besar adalah pencuri langit. Orang ini belum mati. Luan tidak mengungkapkan emosinya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Junior Luan menyapa senior. Kita semua manusia, tidak ada yang namanya senior atau junior. Hal-hal yang dibuat-buat seperti ini semuanya tidak masuk akal. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata, Hanya ada tiga jenis orang di dunia ini. Yang satu adalah teman, yang satu adalah musuh, dan yang terakhir adalah orang yang tidak ada hubungannya dengan hidup dan mati. Hati Luan mencelos dan berkata, Aku bukan musuh. Haha, kamu memiliki keinginan yang kuat untuk hidup. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, Meskipun kamu di sini, aku tidak memperlakukanmu sebagai musuh. Mengenai apakah kita bisa menjadi teman, itu soal lain. Luan memandangnya, setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Apakah kamu pencuri langit? Pria parubaya itu tersenyum percaya diri dan berkata, Tentu saja. Di dunia ini, siapa lagi yang begitu riang selain aku? Ku dengar pencuri langit menghilang 400 tahun yang lalu karena dia dibunuh. Apakah kamu orang sungguhan atau hanya seutas kesadaran? Luan bertanya lagi. Hanya seutas kesadaran. Pencuri langit tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh, hari itu, aku memang dikejar. Aku tidak punya pilihan. Aku punya terlalu banyak barang di tanganku. Begitu banyak sehingga semua orang di dunia iri padaku. Tapi aku mencuri barang-barang ini. Bagaimana saya bisa mengembalikannya kepada mereka? Jadi saya menyiapkan formasi tiga hati empat dewa dan menyembunyikan semua harta karun di sini. Setelah meninggalkan sedikit kesadaran, saya mengambil inisiatif untuk bertarung dengan mereka. Tapi aku tidak kalah. Dalam pertempuran itu, aku membunuh setidaknya delapan puluh atau bahkan seratus orang. Hanya jumlah guru surgawi level delapan yang lebih dari sepuluh. Aku melakukan pembunuhan. Pencuri langit berkata dengan gembira. Kemudian, saya memancing mereka ke dalam pertempuran laut dan terbunuh. Mereka mungkin mengira saya menyembunyikan harta karun di laut. Mereka tidak mengharapkan saya menyembunyikannya di sini. Hahaha, bukankah menurutmu mereka bodoh? Mata Luan sedikit menyipit, tapi dia tidak mengatakan apapun. Setelah Sky Traversing Tiff selesai tertawa, dia melihat ke arah Luan dan bertanya, saya penasaran, bagaimana Anda menghancurkan aray tiga hati empat dewa saya? Saya melihat semua yang terjadi di luar dengan jelas sekarang. Bagaimana Anda memahami kata-kata yang saya tinggalkan dan memasuki ruang ini? Luan tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, saya juga ingin tahu apa hubungan Anda dengan Stars Preading Rache. Klan penyebaran bintang, perampok langit terkejut dan bertanya, apa itu? Luan juga kaget. Mungkinkah perampok langit bahkan tidak mengetahui apa itu perlombaan penyebaran bintang. Pihak lain hanyalah secercah perasaan ilahi, jadi tidak perlu berbohong padanya. Lalu bagaimana senior mendapatkan metode untuk membangun formasi dan ruang tiga hati empat dewa ini? Luan bertanya. Ya, formasi tiga hati empat dewa dan ruang angkasa adalah kemampuan dari perlombaan penyebaran bintang. Itulah sebabnya Luan dapat mematahkan ilusi itu dengan begitu cepat. Ketika dia mematahkan ilusinya, dia menyadari bahwa struktur ilusi itu berasal dari asal yang sama dengan kekuatan penyebaran bintang. Terlebih lagi, star spreading force tidak murni, jadi dia mampu menghancurkan dan mengendalikannya dengan sangat cepat. Faktanya, titik lampu hijau dan hilangnya guru surgawi tingkat tujuh disebabkan oleh kekuatan ruang. Dari mana perampok langit mempelajari kemampuan ini? Saya mempelajarinya dari file yang tidak sengaja saya temukan. Perampok langit tidak menyembunyikan apapun. Sebaliknya, dia mengangkat bahu dan berkata, saya tidak bisa menahannya. Saya terlalu pintar dan mempelajarinya sendiri. Luan merasakan sakit kepala saat dia berkata, ini adalah kemampuan dari perlombaan penyebaran bintang. Saya mempelajarinya dari perlombaan penyebaran bintang, jadi saya dapat mematahkan ilusi dan mengamati ruang angkasa. Begitu, perampok langit menganggup menyadari dan berkata, sayang sekali. Jika aku masih hidup, aku pasti akan memintamu untuk mengajariku. Setelah mempelajari ilusi dan kemampuan luar angkasa, aku bermain dengan mereka selama sepuluh tahun dan masih belum bisa mencukupinya. Melihat perampok langit, Luan tidak ingin tinggal lama di sana. Karena itu, dia langsung bertanya, jadi, apakah kamu ingin melepaskanku atau menjebakku di sini? Mendengar pertanyaan lugas seperti itu, perampok langit tidak marah. Sebaliknya, ia tertawa dan berkata, saya selalu suka berterus terang dan tidak bertele-tele. Meskipun saya baru mempelajari ilusi dan kemampuan luar angkasa selama lebih dari sepuluh tahun, itu adalah kekuatan yang sangat saya hargai. Karena kamu dan aku berasal dari asal yang sama, aku tidak punya alasan untuk membunuhmu. Namun, perampok langit memandang Luan dan berkata dengan tenang, kamu hanya punya dua pilihan. Hati Luan mencelos saat dia bertanya, tolong beritahu saya. Pertama, saya akan membuka ruang itu dan mengirim Anda keluar dengan selamat. Namun, Anda tidak akan bisa mendapatkan barang-barang di ruang ini. Perampok langit mengangkat jarinya dan berkata, saya akan menghancurkan ruang ini. Kemudian, benda-benda di sini akan muncul di setiap sudut dunia. Anggap saja saya telah membuangnya. Saya tidak akan merasa sedih meskipun barang yang saya buang diambil oleh orang lain. Pilihan kedua, perampok langit mengangkat satu jari lagi dan berkata dengan alis terangkat, artinya, kamu bisa keluar dengan selamat dan membawa barang-barang ini bersamamu. Namun, kamu harus berjanji padaku satu hal. Hati Luan mencelos saat dia bertanya dengan tenang, ada apa? Semua barang tidak dapat dikembalikan ke pemilik aslinya. Ekspresi perampok langit menjadi sangat serius. Dia memandang Luan dan berkata, semua ini milikku. Jika aku memberikannya kepadamu, itu hanya bisa menjadi milikmu. Tentu saja Anda juga bisa memberikannya kepada orang lain. Namun, Anda tidak akan pernah bisa mengembalikannya ke pemilik aslinya. Anda tidak dapat memberikannya secara langsung atau tidak langsung. Ini adalah keuntungan saya. Luan jelas tercengang. Dia tidak menyangka pilihan kedua perampok langit akan seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Karena aku dipanggil Tian Dao, Dao of Dao. Perampok langit tertawa dan berkata, barang-barang yang telah saya curi juga merupakan barang-barang yang dirampas oleh sekte dan kerajaan dari pemilik sebenarnya. Saya telah mengembalikan apa yang saya bisa kepada pemilik aslinya. Namun, barang-barang yang telah meninggal oleh pemilik aslinya telah menjadi milikku. Semuanya ada di sini. Hal-hal ini pada awalnya bukan milik sekte dan kerajaan. Mengapa saya harus mengembalikannya kepada mereka? Luan tercengang. Dia tidak menyangka ada alasan di baliknya. Jika kamu ingin mengambil barang-barang ini, kamu harus melakukan apa yang aku katakan, kata perampok langit dengan keras. Ada Dao di langit dan bumi. Anda dan saya hanyalah orang yang telah memahami Dao. Jika kamu menarik kembali kata-katamu, Dao secara alami akan menjagamu untukku. Jadi, perampok langit memandang Luan dan bertanya, pilihan mana yang kamu pilih? Pilihan kedua, kata Luan tanpa ragu-ragu. Ketika perampok langit mendengar jawaban yang begitu cepat, senyuman kembali muncul di wajahnya. Kamu bukanlah pria sejati, atau penjahat sejati. Wajah perampok langit penuh kepuasan. Dia berkata, Aku mengagumimu. Saat dia mengatakan itu, perampok langit mengangkat tangannya. Seketika, seluruh ruang putih bergetar. Semua harta karun terbang dan melonjak menuju Luan. Luan terkejut. Dia ingin pindah tetapi tidak bisa. Tubuhnya benar-benar terkurung. Dia menyaksikan harta karun itu terbang ke arahnya. Selanjutnya, cincin luar angkasanya dibuka paksa. Harta karun itu memasuki cincinnya satu demi satu. Harta karun itu terus memasuki cincinnya dan ruangan itu bergetar semakin hebat. Ketika ruang tersebut pecah, kesadaran yang ada di ruang tersebut juga akan hilang. Luan memandang perampok langit di depannya. Namun, dia menyadari bahwa perampok langit tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Dia bahkan tersenyum bahagia. Apakah Anda punya penyesalan? Luan bertanya. Penyesalan. Perampok langit tertawa dan berkata, Saya telah berterus terang sepanjang hidup saya. Saya tidak pernah menyesal. Setelah saya mati, saya akan menyatu dengan dao surga dan menjadi satu dengan dao surga. Betapa indahnya. Apa yang perlu disesali? Luan tercengang. Cara dia memandang perampok langit perlahan-lahan menjadi penuh hormat. Terlalu banyak orang di dunia yang terjebak oleh tujuh emosi dan enam keinginan. Bahkan dia pun sama. Berapa banyak orang yang bisa riang seperti perampok langit dan melihat segala sesuatunya dengan sangat jelas. Gemuruh. Harta karunnya lebih sedikit. Seluruh ruang semakin berguncang. Retakan hitam mulai muncul di ruang putih. Akhirnya, ketika harta karun terakhir memasuki cincin Luan, sosok Luan melintas dan menghilang dari ruang putih terakhir. Bang. Di dalam peti mati, sosok Luan tiba-tiba muncul dari udara. Dia terkejut saat mengetahui bahwa seluruh ruang pegunungan berguncang. 1346. Benar, gunung besar itu berguncang. Luan, yang sedang berbaring di peti mati, tiba-tiba berdiri dan terbang keluar dari peti mati. Orang-orang di luar barisan melihat sekeliling dengan panik. Meskipun gunung bukanlah apa-apa di mata mereka, mereka sangat takut dengan kekuatan susunannya. Mereka takut gunung itu akan meledak dan mengikisnya. Namun, bukan itu masalahnya. Ruang di peti mati menghilang, menyebabkan inti yang mendukung seluruh rangkaian ilusi menghilang. Oleh karena itu, seluruh arai tiga hati empat dewa runtuh, menyebabkan gunung berguncang. Enam dari delapan guru surgawi tingkat delapan yang terperangkap dalam barisan dikelilingi oleh titik lampu hijau. Dua dari mereka masih bertahan, tetapi karena hancurnya susunannya, titik lampu hijau dengan cepat menghilang. Dengan hancurnya susunan itu, ilusi itu menghilang secara alami. Guru surgawi tingkat delapan ini akan segera bangun. Luan mengerutkan kening. Dia harus segera pergi bersama si cantik yang... Kalau tidak, orang-orang ini mungkin akan merampok mereka. Luan dengan cepat terbang dan tiba di samping si cantik yang... Tanpa menunggu ketiga gadis itu berbicara, dia segera berkata, kami mengerti. Ayo pergi. Ketiga gadis itu terkejut. Mereka segera menganggup dan ingin pergi, tapi masih terlambat. Gemuruh. Tiba-tiba, kekuatan besar datang dari barisan dalam dan menyapu seluruh gunung. Di bawah bulan yang cerah, semuanya sunyi. Pegunungan penghubung langit sepi. Pada saat ini, ledakan keras datang dari tengah. Gemuruh. Gunung itu meledak dan batu-batu besar berterbangan kemana-mana. Gunung setinggi 3.000 kaki menghilang begitu saja. Dengan angin bertiup, Luan tidak bisa bereaksi sama sekali. Di antara mereka berempat, hanya si cantik yang yang bisa merasakannya. Ledakan itu datang dari guru surgawi tingkat 8 yang terbangun di bawah. Dia bergegas menuju Luan dan melayangkan pukulan ke punggung Luan. Kecantikan yang tentu saja tidak akan membiarkannya berhasil. Dia segera memblokir di depan Luan dan melayangkan pukulan di saat yang bersamaan. Dampak keduanya tidak hanya menghancurkan gunung tersebut, tetapi juga pegunungan di sekitarnya. Sebuah tebing besar muncul dan lebih dari separuh gunung di sekitarnya berlubang. Di bawah kekuatan dampaknya, Yang Meiren melindungi tiga orang di belakangnya dengan sekuat tenaga. Namun, pihak lain tidak kehilangan akal sehatnya dan melindungi semua orang di belakangnya. Setelah kedua tinju bertabrakan, keduanya berpisah dan pergi ke kam masing-masing. Orang yang bertindak tidak lain adalah guru surgawi tingkat 8 dari Asosiasi Perdagangan Guang Yu. Luan tidak menyadari apa yang telah terjadi, tetapi ketika dia sadar kembali dan melihat ke belakang, dia segera mengerti. Beberapa guru surgawi tingkat 8 di barisan dalam terlempar ke dalam lubang yang dalam karena dampaknya, tetapi itu tidak membahayakan mereka. Sebaliknya, hal itu segera membangunkan mereka. Ketujuh orang tersebut terbang ke udara dan tiba di depan kelompok pedagang masing-masing. Setiap kamar dagang memiliki guru surgawi tingkat 8 yang memiliki terlalu banyak energi yang diserap oleh titik cahaya, menyebabkan mereka menjadi sangat lemah. Akan sangat merepotkan bagi mereka untuk bertarung. Dari empat lainnya, dua berada dalam kekuatan penuh, sedangkan dua lainnya terluka ringan. Namun, ciri umum dari delapan orang ini adalah mereka sangat marah. Karena ilusi barusan telah langsung menusup titik sakit mereka, bahkan orang terburuk pun memiliki hal-hal yang mereka pedulikan, termasuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, meski sudah lepas dari ilusi, mereka tetap sangat marah dan ingin mencari jalan keluar untuk melampiaskannya. Dia mengambil semua harta karun di peti mati. Gao Liwen segera berteriak kepada dua guru surgawi tingkat 8 miliknya, mereka semua ada di tangan anak itu, cepat rebut mereka. Di kejauhan, wajah Liu Yi menjadi gelap saat mendengar ini. Dia berteriak dengan marah, Gao Liwen, jangan memaksakan keberuntunganmu. Jika dia tidak memasuki peti mati untuk memecahkan susunannya, kalian masih berada di dalam dan terkorosi. Ali-ali bersyukur, malah ingin merampas barangnya. Apakah kamu masih punya rasa malu? Mendengar omelan Liu Yi, ekspresi Gao Liwen langsung berubah menjadi jelek, namun dia tetap berkata dengan lantang, dunia ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, bagaimana bisa ada begitu banyak persahabatan. Menyelamatkan orang berarti menyelamatkan orang. Jika Anda menyerahkan barang itu kepada saya, saya akan segera berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya. Anda, Liu Yi mengertakkan gigi dan memarahi, tidak tahu malu. Gao Liwen tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia berbalik dan berkata kepada semua guru surgawi tingkat 8, harta perampok langit sudah ada di tangan anak itu. Apakah kalian semua ingin dipermalukan oleh ilusi dan kembali dengan tangan kosong? Saat dia mengatakan itu, 8 guru surgawi tingkat 8 mengerutkan kening. Tentu saja mereka tidak mau. Pada saat ini, Liu Zhou tiba-tiba berkata kepada semua orang di kamar dagang harta karun surgawi, kembali ke ibu kota kekaisaran. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Bahkan orang-orang dari kamar dagang harta karun surgawi memandang Liu Zhou dengan heran. Kenapa? Apakah kamu ingin melanggar perintah? Liu Zhou mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, segera kembali, kembali ke ibu kota kekaisaran. Kemudian, Liu Zhou berbalik dan memimpin semua orang berhenti di depan Luan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Luan, kamar dagang harta karun surgawi tidak akan pernah melupakan anugerah penyelamatan nyawa pahlawan Lin. Namun, untuk melindungi diri kami sendiri, kami tidak dapat membantu Anda dalam pertempuran malam ini. Mohon maafkan kami. Terima kasih kembali. Luan menangkupkan tangannya. Dia memang tidak mengutamakan penyelamatan orang. Dia berkata, Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, mengapa Anda tidak mengurus kamar dagang Al-Qaid di masa depan? Oke, Liu Zhou menganggup dan berkata, Pasti. Kemudian, Liu Zhou memimpin semua orang di belakangnya ke samping, membuka susunan teleportasi, dan menghilang ke langit. Hanya tiga dari empat kamar dagang yang tersisa. Gao Liwen melihat Liu Zhou pergi dengan ekspresi jelek. Dia menoleh ke kamar dagang Ramalan dan kamar dagang Yuyu dan berkata, Apa yang kalian berdua pilih? Penanggung jawab kamar dagang Ramalan dan penanggung jawab kamar dagang Yuyu saling memandang dan memikirkannya. Orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Yuyu dari Kekaisaran Yang Rong berkata, Dua guru surgawi tingkat delapan dari kamar dagang kita terluka parah. Jika kita memaksa mereka, nyawa mereka akan dalam bahaya, jadi kita tidak akan melakukannya. Ikut. Saat dia mengatakan itu, orang yang bertanggung jawab melihat kembali ke semua orang. Kedua guru surgawi tingkat delapan menganggup dan terbang ke kejauhan untuk membuka susunan teleportasi dan pergi. Gao Liwen semakin mengertakkan giginya saat melihat ini. Dia memandang orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Ramalan dan berkata, Sekarang hanya kita berdua yang tersisa, kita dapat mengambil barang-barang mereka dan membaginya secara merata. Kita dapat menghasilkan banyak uang. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kami telah menghabiskan azure dragon gold dan kehilangan orang. Apakah Anda benar-benar ingin kembali dengan tangan kosong? Orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Ramalan ragu-ragu tetapi akhirnya mengangguk dan berkata, Oke. Gao Liwen sangat senang saat mendengar ini. Master surgawi tingkat delapan dari kamar dagang Al-Kait sangat kuat. Jika itu hanya guru surgawi tingkat delapan dari kamar dagang Guangyu dan guru surgawi tingkat delapan yang terluka parah, mereka mungkin tidak dapat menjatuhkan mereka. Namun, jika guru surgawi tingkat delapan dari kamar dagang Ramalan dan guru surgawi tingkat delapan yang terluka parah ditambahkan, mereka pasti akan menang. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari jauh. Orang-orang dari kamar dagang Ramalan, lihat apa ini? Orang yang berbicara adalah Luan. Orang-orang dari kamar dagang Ramalan tercengang. Mereka menoleh dan tiba-tiba melihat token di tangan Luan. Tanda kerajaan. Orang-orang dari kamar dagang Ramalan telah melihat token ini sebelumnya dan sangat mengenalnya. Mereka sangat jelas tentang pentingnya token ini. Itu adalah satu-satunya token kerajaan yang dapat diberikan kepada non-anggota keluarga kerajaan. Ini menunjukkan betapa besarnya token ini. Terdapat total lima kamar dagang di Kekaisaran Southern Cloud, namun hanya presiden dari dua kamar dagang yang memiliki token ini. Bahkan presiden kamar dagang Ramalan tidak memilikinya. Tapi siapapun yang mengambil token ini mewakili otoritas keluarga kerajaan. Meskipun token kerajaan tidak dapat memerintahkan orang lain, menyerang orang yang memiliki token ini sama dengan menyerang otoritas keluarga kerajaan. Itu adalah hal yang sangat memalukan. Begitu ketahuan, seluruh keluarga akan dieksekusi. Tidak peduli seberapa kuat kamar dagang Ramalan, itu hanyalah kamar dagang. Bagaimana ia bisa melawan Kekaisaran? Meneguk. Orang-orang dari kamar dagang Ramalan menelan ludah mereka. Orang yang bertanggung jawab memiliki ekspresi jelek. Dia benar-benar menangkupkan tangannya ke arah Luan dan berkata, Aku tidak menyangka kamu memiliki tanda kerajaan. Kami buta. Kami akan segera pergi. Setelah mengatakan itu, orang-orang dari kamar dagang Ramalan segera berbalik dan lari. Setelah membuka susunan teleportasi di kejauhan, mereka menghilang ke dunia. Dengan cara ini, hanya kamar dagang Guangyu yang tersisa di antara empat kamar dagang. Ketiga wanita itu tahu bahwa Luan memiliki tanda kerajaan, tetapi mereka tidak menyangka tanda ini akan begitu berguna. Luan menyimpan token itu dan melihat ke arah Gao Liwen di kejauhan dan berkata, Apa? Apakah kamu masih ingin bertarung? Gao Liwen bisa dikatakan mengertakan gigi karena marah. Mereka memiliki begitu banyak orang. Bisakah mereka melihat bebek yang sudah dimasak terbang menjauh? Jika mereka benar-benar melepaskannya, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Gao Liwen segera menoleh untuk melihat ke dua guru surgawi tingkat 8 dan bertanya, Apakah kamu percaya diri? Dua guru surgawi tingkat 8 juga sedikit ragu-ragu. Pertarungan antara guru surgawi level 8 bisa digambarkan sebagai pertarungan yang menghancurkan, dan tidak ada yang pasti akan menang. Bahkan jika ada dua dari mereka, satu terluka parah dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Guru surgawi tingkat 8 di masa jayanya berpikir dengan serius dan berkata, Jika Tuan Muda benar-benar ingin mendapatkan harta karun itu, itu bukan tidak mungkin. Teknik penindasan saya seharusnya mampu menekan pihak lain selama 10 napas waktu. Dia dapat membuka teleportasi arrai, dan kita bertiga bisa meninggalkan dunia ini. Lalu, kita berdua akan mencoba yang terbaik untuk menahannya. Dengan itu, guru surgawi tingkat 8 memandang ketiga guru surgawi tingkat 7 di kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, Tiga guru surgawi tingkat 7 yang tersisa akan diserahkan kepada Tuan Muda. Jika Tuan Muda dapat mengalahkan mereka, Anda akan melakukannya secara alami dapatkan harta karun itu. Gao Liwen tercengang saat mendengar itu. Dia menoleh dan memandang ke empat orang di kejauhan dengan mata dingin. Oke, Gao Liwen mengertakan gigi dan berkata sambil mencibir, Ayo kita lakukan. 1347 Bulan cerah tergantung di langit. Bulan malam ini sangat terang dan jauh lebih besar dari biasanya. Di kejauhan, si cantik yang tidak mendengar percakapan antara Gao Liwen dan guru surgawi tingkat 8. Dia tentu saja tidak tahu apa yang pihak lain rencanakan. Tapi bagaimanapun juga, jelas pihak lain tidak mau menyerah dan ingin melanjutkan. Luan mengerutkan kening. Pihak lain memiliki dua master surgawi tingkat 8. Bahkan jika salah satu dari mereka terluka parah, dia masih seorang guru surgawi tingkat 8. Terlalu berbahaya bagi mereka berdua untuk menyerang si cantik yang bersama-sama. Pada saat yang sama, jika si cantik yang ditahan oleh salah satu dari mereka dan yang lain menyerang mereka, mereka tidak akan bisa melawan. Luan tidak mau mengambil risiko ini. Jadi, cincin Luan bersinar dan benda hitam pekat muncul di tangannya. Si cantik yang dan Yao menoleh dan melihat bahwa Luan telah mengeluarkan gulungan, naga hitam. Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh naga perobek langit kepada Luan. Mata si cantik yang menyipit dan menghentikan tindakan Luan yang mematahkan gulungan naga hitam. Tuan, tidak perlu. Si cantik yang berkata dengan serius, gulungan naga hitam ini sangat berharga. Situasi saat ini tidak dipaksakan. Dengan rantai ungu terkemuka jiwaku, kita pasti bisa menangkap dua guru surgawi tingkat 8. Luan mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu yakin? Ya, kecantikan yang menganggup dengan tegas. Kami bertiga akan mengurus sisanya. Luan memandang orang-orang yang tersisa di kejauhan dan matanya menjadi dingin. Dia benar-benar memancarkan niat bertarung yang kuat dan berkata, sejak saya menjadi guru surgawi tingkat 7, saya tidak pernah benar-benar bertarung dengan siapapun. Luan dan Yao terkejut. Kemudian, Luan tersenyum. Kemarahan Luan tidak patuh seperti yang ada di depannya. Dia masih ingat bahwa temperamen Luan adalah yang terbaik di Meteor Trail City. Di kejauhan, mata Gao Liwen menjadi dingin. Dia berteriak kepada dua guru surgawi tingkat 8 di sampingnya, pergi. Kedua guru surgawi tingkat 8 menganggup dan bergegas keluar dalam sekejap. Gemuruh. Dengan suatu gerakan, suara guntur muncul di langit. Gerakan guru surgawi tingkat 8 terlalu cepat. Master surgawi tingkat 7 masih terlihat di mata mereka. Kedua guru surgawi tingkat 7 berdiri di udara tanpa bergerak. Hanya mereka yang pindah. Kedua belah pihak dipisahkan sejauh seribu kaki. Ketika si cantik yang melihat pihak lain bergerak, dia segera bergegas keluar. Dia harus menarik medan perang lebih jauh. Jika tidak, Luan dan dua orang lainnya tidak akan mampu bertahan setelah pertempuran. Melihat wanita cantik ini berlari ke arahnya, mata guru surgawi tingkat 8 menjadi dingin. Dia berteriak kepada teman-temannya di belakangnya, buka barisan dan bantu aku lagi. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, si cantik yang mengulurkan tangan kanannya ketika dia berada 5.000 kaki jauhnya. Dalam sekejap, cahaya ungu tua muncul. Rantai ungu tua yang mengerikan meletus dari pegunungan di bawah bulan yang cerah, mencapai ketebalan seribu kaki yang mengerikan. Sebanyak dua rantai ditembakkan ke arah keduanya. Keduanya kaget. Kuan Seng tentu saja ingin mengulur waktu untuk temannya. Dia juga seorang guru surgawi tipe logam. Sambil mengaum, dia menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, dua penjepit besar serupa muncul dan langsung menuju ke dua rantai ungu pemanen jiwa. Retakan. Retakan. Tubuh penguasa surga Kuan Seng bergetar ketika rantai ungu pemandu jiwa terjepit oleh penjepit besi. Dia merasakan kekuatan penekan yang kuat menyebar melalui penjepit besinya, seolah ingin menekan kekuatannya dan mengurangi kekuatannya dalam sekejap. Sangat kuat. Surga guru Kuan Seng mengerutkan kening. Kekuatan lawannya melebihi perkiraannya. Namun, karena dia sudah memulainya, tidak ada jalan untuk mundur. Dia hanya bisa mengencangkan penjepit besi dan menariknya secara bersamaan. Dia ingin menarik si cantik yang ke arahnya, tapi dia tidak menyangka tubuhnya akan gemetar lagi dan terbang ke depan dalam sekejap. Benar. Si cantik yang juga menggunakan rantai ungu pemandu jiwa miliknya. Jelas sekali kekuatan lawannya tidak sebesar miliknya. Bang. Si cantik yang dengan cepat bergegas maju. Pada saat yang sama, rantai ungu pemandu jiwa melilitnya, menyelimuti dirinya dan dua guru surgawi tingkat delapan. Kekuatan penekan yang menakutkan itu seperti gunung yang menekan mereka, membuat mereka merasa kekuatan mereka sangat berkurang. Ini tidak bisa dilanjutkan. Surga guru Kuan Seng mengatupkan giginya. Dia harus mencari peluang untuk melawan-lawannya. Dia berbalik dan berkata kepada guru surgawi yang terluka parah, siapkan saja susunan teleportasi. Jangan berpartisipasi dalam pertempuran. Penindasan roda takdir secara alami tidak efektif terhadapnya. Si cantik yang mengerutkan kening setelah mendengar ini dan segera bergegas menuju kedua lawannya. Pada saat ini, pupil matanya menjadi merah dan kekuatannya tiba-tiba meningkat. Surga guru Kuan Seng terkejut. Ia tidak menyangka kekuatan wanita ini masih bisa meningkat. Karena itu, dia bukan lagi lawannya. Baju besi logam langsung menutupi tubuh master surga Kuan Seng. Armor beauty yang juga muncul di saat yang bersamaan. Namun, armornya tidak sebesar milik lawannya. Itu hanya lapisan armor ungu tua dan muda. Meskipun memiliki kilau logam, itu lebih terlihat seperti pakaian. Untuk melindungi Luan, si cantik yang tidak menyembunyikan kekuatannya. Dia segera menggunakan alam dewa setan. Weng! Si cantik yang meninju keras perisai pertahanan yang baru saja diangkat oleh guru surga Kuan Seng di depannya. Dalam sekejap, perisai itu runtuh dan bentuk kepalan tangan yang jelas muncul di perisai itu. Jaraknya hanya dua inci dari kepala surga guru Kuan Seng. Tubuh surga guru Kuan Seng dikirim terbang. Ukulan ini menyebabkan lengannya mati rasa. Dia segera melemparkan perisai ke arah si cantik yang dan pada saat yang sama, menamparnya dengan telapak tangannya. Suara mendesing. Si cantik yang bersandar ke samping, membiarkan perisai itu menyentuh punggungnya. Kemudian, dia melihat jaring logam besar muncul di depannya. Jaring logam terbang menuju si cantik yang dengan kecepatan tinggi, menyebabkan matanya menyipit. Sebelum tiba di depannya, rantai umut raksi jiwa telah mencapai jaring logam. Rantai umut raksi jiwa menarik kedua sisi dengan kuat. Namun, mereka menemukan bahwa seluruh jaring memancarkan cahaya yang lebih terang, seolah-olah menggerakkan satu helai saja akan mempengaruhi seluruh tubuh. Mungkinkah setiap bagian dari jaring logam dapat memusatkan seluruh kekuatannya? Surga Guru Kuan Seng mengertakkan gigi. Ini adalah kartu asnya, teknik penekan surga. Dia tidak menyangka akan terpaksa menggunakannya di awal. Dia meraung dan seluruh jaring logam tiba-tiba berputar, seperti mulut besar, dan menelan kecantikan yang melihat jaring besar yang mengalir deras, mata si cantik yang bergetar. Karena jaring ini dapat memusatkan kekuatan, dia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Si cantik yang menamparkan dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, rantai umut raksi jiwa yang tak terhitung jumlahnya terpisah dari rantai umut raksi jiwa yang menjebak mereka dan terbang menuju jaring logam. Segera, seluruh jaring logam ditangkap oleh rantai umut raksi jiwa pada 32 poin. Seluruh jaring segera berhenti. Jaring logam memiliki kekuatan penekan, begitu pula rantai umut raksi jiwa. Dua kekuatan penekan yang sangat berbeda saling menekan, tetapi dalam hal momentum, rantai umut raksi jiwa jelas lebih kuat. Bagaimanapun, rantai umut raksi jiwa dulunya adalah roda nasib sebuah sekte teratas. Bagaimana teknik penekan surga bisa dibandingkan? Namun, lawannya adalah master surga tingkat 8. Si cantik yang tidak bisa merobek jaring logam yang memisahkan mereka berdua. Surga guru kuanseng juga mengatupkan giginya dan bertahan. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melepaskannya. Namun, jangan lupa tempat di mana mereka berdua dibungkus oleh rantai umut raksi jiwa kecantikan yang... Meski keduanya dipisahkan oleh jaring logam, bukan berarti si cantik yang tidak bisa menyerang. Mata indah beauty yang terfokus. Surga guru kuanseng segera merasakan bahwa setengah dari rantai ungu di sisinya menyala. Seketika, rantai umut raksi jiwa yang tak terhitung jumlahnya terpisah darinya dan langsung menuju surga master kuanseng. Surga guru kuanseng terkejut. Mempertahankan jaring logam membutuhkan seluruh kekuatannya. Dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk menghadapi serangan di belakangnya. Saat dia tidak tahu harus berbuat apa, beberapa bongkahan besar tanah keras tiba-tiba melesat keluar dan langsung menuju ke rantai umut raksi jiwa. Gemuruh. Potongan-potongan tanah keras yang sangat berat menghantam rantai umut raksi jiwa dan menjatuhkannya ke tepi. Surga guru kuanseng menghela nafas lega. Orang yang menyerang tidak lain adalah guru surga yang terluka parah. Guru surga yang terluka parah terengah-engah. Dia sudah menelan satu pil. Meskipun kerusakan ganda pada rasa ilahi dan kekuatannya tidak mudah untuk disembuhkan, dia pulih dengan cepat dengan bantuan pil level 8. Setidaknya, dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana itu? Surga guru kuanseng meronta dan berteriak. Langsung, teriak guru surga yang terluka parah. Setelah kamu menekannya, susunanku akan segera siap. Mata tuan surga kuanseng menjadi dingin. Dalam situasi ini, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi menekan lawannya. Jika dia ingin menekan lawan, dia harus mengeluarkan kartu asnya. Jantungnya berdarah saat mengeluarkan barang ini. Itu terlalu menyakitkan. Kuanseng mengerutkan kening dan tiba-tiba berteriak. Seketika, sebuah benda berbentuk segitiga berwarna biru-kehitaman muncul di hadapannya. Dia segera menarik kembali tangannya dan menamparkan benda segitiga itu. Mata si cantik yang menjadi dingin. Dia segera bersiap menghadapi segitiga itu. Namun, segitiga tersebut meledak setelah melewati jaring logam. Itu berubah menjadi empat titik dan terbang ke empat arah berbeda. Salah satunya membentuk segitiga di bawah kaki si cantik yang, sedangkan yang lainnya membentuk segitiga di atas kepala si cantik yang, tubuh si cantik yang bergetar. Dia merasakan bahaya dan segera melepaskan tangannya untuk melarikan diri. Sayangnya, sudah terlambat. Empat titik biru-kehitaman langsung menyala. Lampu langsung tersambung. Sebelum si cantik yang bisa bergerak lebih dari sepuluh kaki, ruang segitiga besar itu terkunci. Kunci ini langsung menyebabkan ruang besar rantai ungu yang menyeret jiwa bergetar, meledak, dan bahkan menghilang. Si cantik yang segera menggunakan rantai ungu traksi jiwa untuk menyerang. Namun, dia tidak bisa mematahkan segitiga itu. Heaven Master Kuan Seng merasakan dampak kuat lawannya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lama. Dia segera melihat ke arah temannya dan berteriak, apakah kamu sudah selesai? Selesai. Guru surga yang terluka parah segera menjawab. Cahayanya bersinar terang. Arai teleportasi besar dengan lebar lebih dari 100 kaki muncul di langit. Surga Guru Kuan Seng sangat senang. Dia segera menamparkan segitiga itu dengan kedua tangannya. Bang. Segitiga itu ditampar langsung ke dalam susunan teleportasi. Si cantik yang tidak bisa melepaskan diri. Jika ini terus berlanjut, dia akan dikirim ke ruang lain. Kedua Master Surga Level 8 pasti akan membunuh Luan dan teman-temannya. Dalam kegelisahannya yang ekstrim, kekuatan si cantik yang meledak. Dia menamparkan dengan kedua tangannya. Seketika, rantai ungu traksi jiwa yang belum hilang setelah meledak di langit segera terbang menuju mereka berdua. Ini sangat memukul pertahanan mereka. Bang. Tubuh mereka segera ditarik menuju susunan teleportasi. Mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Suara mendesing. Susunan teleportasi ditutup. Rantai ungu traksi jiwa yang besar, jaring logam, dan tanah keras jatuh dari langit. Pada saat yang sama, tiga Master Surga tingkat delapan menghilang. Luan, yang berdiri di udara, tidak bereaksi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Melihat tiga Master Surga Level 8 yang menghilang, alisnya perlahan berkerut. Selanjutnya, terserah mereka. 1348. Di bawah bulan yang cerah, logam dan tanah keras menghantam tanah, menimbulkan suara yang keras. Kedua belah pihak sadar, mengetahui bahwa Guru Surga Wi Tingkat Delapan telah menghilang dari dunia ini. Gao Liwen sangat gembira. Selama dua Guru Surga Wi Tingkat Delapan ini berhasil, mereka pasti akan menang selanjutnya. Di sisi lain, Luan memandang kedelapan orang dikejauhan dengan ekspresi serius. Kedelapan orang ini semuanya adalah Guru Surga Wi Tingkat Tujuh, tetapi kekuatan mereka bervariasi. Secara kebetulan, masing-masing ada dua Guru Surga Wi Tingkat Tujuh, Tahap Awal, Tahap Menengah, Tahap Akhir, dan Tahap Puncak. Menghadapi delapan lawan, hanya ada tiga di sisinya. Kekuatan Yao berada di puncak level tujuh, dan dia jelas merupakan salah satu yang terbaik. Kekuatan Liu Yi berada pada tahap akhir level tujuh, tetapi dia juga memiliki roda takdir yang kuat. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia adalah yang terlemah, hanya pada tahap awal level tujuh. Dibandingkan kekuatan lawan, perbedaannya memang terlalu besar. Saat ini, Liu Yi menoleh untuk melihat Luan dan bertanya, bagaimana kita bertarung. Berbisnis adalah keahliannya, dan berkelahi adalah keahlian Luan. Bahkan Yao memandang Luan, siap mendengarkan perintah Luan. Luan sebenarnya tidak tahu banyak tentang kemampuan Liu Yi. Dia hanya tahu bahwa airnya dapat beralih antara penyembuhan dan racun. Adapun kekuatan Yao, dia sangat jelas tentang hal itu. Setelah berpikir cepat, dia berkata, saya akan memimpin dan menghancurkan formasi lawan, membunuh mereka. Yao kecil, kamu bertanggung jawab mengendalikan mereka. Bantu saya mengendalikan yang lain sebanyak mungkin. Yi kecil, kamu bertugas melindungi Yao. Di saat yang sama, gunakan racunmu untuk melecehkan lawan. Saat dia berbicara, Luan berhenti dan melihat mereka berdua. Ingat, agar seranganmu lebih efektif, kamu bisa menggunakan serangan sembarangan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanku, terutama Suster Yi. Jangan khawatir aku akan terluka oleh racunmu. Yao dan Liu Yi terkejut. Tidak ada waktu untuk bertanya mengapa sekarang. Luan pasti punya alasannya sendiri untuk mengatakan ini. Kedua gadis itu mempercayainya dan segera mengangguk. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat kedelapan orang di kejauhan dengan matanya yang dalam. Kali ini, di pegunungan tak terbatas ini, dia akhirnya bisa menggunakan kekuatannya sepuasnya. Dia tidak perlu lagi bersembunyi. Selama dia bisa menggunakan roda takdirnya, dia tidak akan mundur bahkan jika dia menghadapi guru surgawi tingkat delapan. Bang! Dengan suara ledakan, Luan memimpin dan menyerang lawannya yang berada sepuluh ribu kaki jauhnya. Adegan ini tidak hanya membuat Yao Yao dan Liu Yi sangat ketakutan, bahkan delapan lawannya pun terkejut. Namun tak lama kemudian, Gao Liwen mencibir. Apakah dia mencoba menjadi pahlawan dengan bergegas sendirian melawan delapan orang? Pergi! Gao Liwen berteriak, ingatlah untuk berusaha sekuat tenaga. Tidak boleh ada kesalahan. Ya, semua orang berteriak serentak. Kemudian, kedelapannya menembak pada saat yang sama, langsung menuju Luan. Delapan orang, delapan sinar cahaya melintas di langit malam. Di satu sisi ada satu orang, dan di sisi lain ada delapan orang. Perbedaannya terlalu jelas. Delapan dari mereka segera mengeksekusi teknik surgawi mereka, tidak menahan sama sekali saat mereka melepaskan teknik surgawi mereka ke Luan. Dalam sekejap, delapan teknik surgawi raksasa muncul, berisi enam dari delapan atribut. Naga banjir, lang surgawi, dan teknik surgawi lainnya menyelimuti Luan. Teknik surgawi ini sangat kuat. Luan tidak dapat menghadapi satupun dari mereka secara langsung, apalagi delapan teknik surgawi. Namun, ini hanya pemikiran orang biasa. Di mata Luan, delapan teknik surgawi sebenarnya hanyalah satu teknik surgawi. Tubuh Luan tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Dalam sekejap, lonjakan es tipis sepanjang 300 kaki muncul. Ujungnya lebih kecil dari jarum, dan dia berada di belakang paku es. Seluruh tubuhnya tepat di dalamnya, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong paku es menuju teknik surgawi di depannya. Di depannya ada naga banjir api yang sangat besar. Dampaknya sangat besar, tapi Luan langsung menyerbu ke dalamnya. Delapan teknik surgawi masing-masing memiliki jangkauannya sendiri. Selama Luan mengambil inisiatif untuk menyerang salah satu dari mereka, dia hanya bisa menghadapi satu. Ketika dia memasuki naga banjir api lawan, tujuh guru surgawi lainnya tercengang. Mereka segera mengaktifkan teknik surgawi mereka dan bergegas menuju naga banjir api. Namun, gerakan mereka tidak secepat gerakan Luan. Ketika Luan bergegas menuju naga banjir api, dia segera mengirimkan serangan telapak tangan melalui lonjakan es. Dalam sekejap, Megalosaurus merah muncul di dalam tubuh naga banjir api, menyebabkan energi internal naga banjir api menjadi kacau. Dalam sekejap, naga banjir api kehilangan keseimbangan dan meledak. Gemuruh. Naga banjir api meledak, dan dampak mengerikannya menyebar keluar. Tak hanya itu, Megalosaurus merah juga menyembur keluar dari tubuh naga banjir api sambil mengaum. Saat ia terbang menuju tujuh teknik surgawi, ia meledak lagi. Gemuruh. Dua ledakan berturut-turut langsung menimbulkan kerusakan parah pada tujuh teknik surgawi. Kekuatan utama dari tujuh teknik surgawi awalnya diarahkan ke depan. Terlalu sedikit kekuatan yang datang dari samping. Setelah terkena ledakan, tiga teknik surgawi meledak di tempat, sementara empat teknik surgawi lainnya langsung terlempar ke kejauhan. Thunderbolt Heavenly Eagle berukuran 7 ribu kaki terlempar terbang, menabrak gunung setinggi 26 ribu kaki, 5 mil jauhnya. Seluruh gunung langsung hancur menjadi dua. Dampaknya langsung menyebabkan Thunderbolt Heavenly Eagle meledak. Kekuatan petir meledak, dan tiga gunung di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping. Ini adalah kekuatan dari guru surgawi tingkat tujuh. Empat teknik surgawi terbang, secara langsung menyebabkan kehancuran lebih dari sepuluh gunung. Ledakan mengerikan memisahkan kedua sisi, memaksa delapan guru surgawi tingkat tujuh menghentikan kemajuan mereka dan bahkan mundur. Hal ini juga menghalangi Yao dan Liu Yi untuk dapat mendukung luuan tepat waktu. Suara mendesing. Di tengah ledakan, sebuah es panjang tiba-tiba melesat keluar, langsung menuju ke arah mereka berdelapan. Mereka berdelapan kaget saat melihat ini, dan langsung menyebar ke segala arah. Di saat yang sama, mereka menggunakan kekuatan mereka untuk bergegas menuju es, ingin meraihnya. Namun, arah es itu sangat tepat sasaran. Meski kedelapannya mengelak ke arah berbeda, es itu sebenarnya hanya ditujukan ke satu orang. Dalam pertarungan kelompok, sudah menjadi rahasia umum untuk terlebih dahulu membunuh guru surgawi yang menyembuhkan. Master kayu surgawi tidak hanya mampu menyembuhkan, mereka juga memiliki kemampuan kontrol yang kuat. Yang ingin disingkirkan Luan adalah satu-satunya guru surgawi kayu murni di antara mereka berdelapan. Es itu melintas di bawah guru surgawi kayu, dan langsung meledak. Sosok Luan melesat keluar dari dalam, langsung menuju lawan. Ketika tujuh guru surgawi lainnya melihat tindakan Luan, hati mereka menegang. Mereka segera menggunakan kekuatan mereka atau bergegas menuju Luan sendiri, ingin menghentikan rencana bocah ini. Namun, kecepatan mereka secara alami tidak secepat teknik surgawi. Agar tidak mempengaruhi master kayu surgawi di pihak mereka, kekuatan teknik surgawi dikurangi secara signifikan. Teknik surgawi menyerang punggungnya dari belakang. Mata merah Luan terfokus. Dia secara alami merasakannya, tapi dia bahkan tidak melihatnya. Master kayu surgawi dengan cepat mundur, dan pada saat yang sama, menyerang dengan kedua telapak tangannya. Seketika, cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya setebal sepuluh kaki menjulur ke bawah dari langit, langsung menuju ke Luan. Luan mengangkat tangannya, dan seketika, api berkobar. Api suci surga ke-9 membubung ke langit, langsung menyelimuti semua cabang pohon. Di bawah tatapan kaget semua orang, cabang-cabang pohon ini terbakar tanpa bisa dihentikan, dengan cepat menghilang ke udara. Lapisan deep ice segera muncul di belakang Luan, tapi lapisan ice ini tidak besar. Karena kecepatan berbagai pihak terlalu cepat, tidak ada waktu baginya untuk menggunakan teknik surgawi tingkat 7. Serangan di belakangnya semuanya mendarat di lapisan ice yang lebarnya hanya 10 kaki. Luan telah menghitung kekuatan dan sudutnya sebelumnya. Saat dia dipukul, dia dan lapisan ice-nya terbang menuju guru surgawi kayu. Huff. Karena pukulan berat itu, Luan langsung memuntahkan seteguk darah ke udara, mengalir keluar dari sudut mulutnya. Namun, tatapan Luan tidak berubah sama sekali. Meminjam kekuatan ini, dia langsung bergegas ke depan guru surgawi kayu. Guru kayu surgawi terkejut. Dia buru-buru bertepuk tangan di depan dadanya, dan seketika, patung Buddha kayu muncul di depannya. Karena terlalu terburu-buru, patung Buddha ini hanya setinggi 10 kaki, dan telapak tangannya mencengkram tubuh Luan. Menggunakan teknik surgawi pada jarak sedekat itu hanya akan memberikan kesempatan kepada lawan untuk melarikan diri. Menghadapi telapak patung Buddha, Luan langsung terbang secara horizontal, dan lapisan ice tampak menghalangi jari lawan. Tubuhnya melewati celah di antara jari-jarinya, dan dia dengan cepat terbang menuju guru surgawi kayu. Guru kayu surgawi terkejut. Bahkan patung Buddha pun tidak mampu menahan lawannya sejenak. Dia tidak lagi punya waktu dan kesempatan untuk melarikan diri. Ia hanya bisa mengangkat tangannya secara acak dan bersiap menerima serangan lawan. Namun, pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba mendarat di bahunya dan dengan paksa menariknya ke belakang, melemparkan tubuhnya langsung ke udara. Itu tidak lain adalah Gao Liwen. Gao Liwen adalah seorang guru surgawi dengan dua atribut emas dan petir, dan dia juga berada di puncak tingkat 7. Kecepatannya lebih cepat dari yang lain. Mata Luan menjadi dingin. Dengan cara ini, mustahil untuk membunuh guru surgawi kayu, dan momentumnya tidak dapat diubah. Dalam sekejap, keduanya bertemu langsung. Seluruh tubuh Gao Liwen ditutupi cahaya metalik dan kilat. Sebagai guru surgawi penyerang yang kuat, menghadapi serangan Luan, dia tidak takut sama sekali. Luan juga sama. Setelah mata merahnya membuat garis merah di udara, tangan kanannya, yang ditutupi oleh api suci surga ke-9, diayunkan dengan seluruh kekuatannya. Bang! Gemuruh! Dalam sekejap, dampaknya menyebar, dan puncak gunung di sekitarnya rata dengan tanah. 1349 Gao Liwen dan Gao Liwen keduanya adalah guru surgawi tingkat 7. Gao Liwen berada di puncak level 7, sedangkan Gao Liwen berada di awal level 7. Keduanya telah menerima warisan untuk mencapai tingkat kekuatan ini. Warisan Gao Liwen bahkan lebih kuat daripada adiknya. Meskipun warisannya sangat kuat dan akan membawa banyak seni surgawi dan pengalaman, dibandingkan dengan Luan yang telah mengultivasi dirinya sendiri selangkah demi selangkah dan bahkan belum meminum satu pil obat pun untuk meningkatkan kekuatannya, perbedaannya masih terlalu besar. Dengan satu pukulan, kedua tubuh mereka terlempar. Luan memiliki tulang naga, jadi kekuatannya bahkan lebih kuat dari Gao Liwen. Gao Liwen jelas tidak mengharapkan hal ini, jadi dia tidak membuat pertahanan apapun untuk dirinya sendiri. Dengan satu pukulan, armor di lengan kanannya menjadi terdistorsi, dan di saat yang sama, api besar langsung menginfeksi sarung tangannya. Karena dampaknya yang sangat besar, nyala api tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, meski menyentuh sarung tangannya, dia langsung merasa sangat panas. Dia merasakan sarung tangannya meleleh dengan cepat. Jika suhu ini menyentuh tubuhnya, dia pasti tidak akan mampu menahannya. Berengsek, Gao Liwen menahan rasa mati rasa di sekujur tubuhnya dan mengayunkan lengan kanannya dengan kuat. Dalam sekejap, nyala api itu dilempar dengan paksa olehnya, terbang menuju pegunungan yang telah berubah menjadi reruntuhan di bawahnya. Tubuh Luan juga terlempar. Organ-organnya sekali lagi diserang, dan lebih banyak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Namun, matanya tetap tenang. Tubuhnya terbang kurang dari 300 meter, dan ada musuh yang menyerang ke arahnya dari belakang. Namun, dia bahkan tidak menoleh ke belakang, dia juga tidak melakukan pertahanan apapun. Dia terbang mundur dengan percaya diri. Bang! Tubuh Luan melebur menjadi cahaya tujuh warna. Cahaya lembut tujuh warna menopang tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Di saat yang sama, cahaya pelangi menyapu orang-orang di belakangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang-orang ini sama sekali tidak tahu apa itu cahaya pelangi, dan tanpa sadar menghindar ke belakang, menghindarinya. Suara mendesing. Sosok seperti periturun ke dunia fana dan tiba di samping Luan. Hanya Yao yang memiliki aura seperti itu. Suami, Yao berkata dengan lembut. Mengapa kamu di sini? Luan terkejut dan bertanya, bukankah aku memintamu untuk membantuku dari jauh? Dampak dari seni surgawi orang-orang ini membuatku sulit untuk membantumu. Mengapa kamu tidak membiarkan aku bertarung bersamamu? Wajah lembut Yao tampak serius. Dengan kilatan cahaya di tangannya, tongkat abadi muncul di tangannya yang cantik dan ramping. Dia berkata, saya tidak bisa selalu hidup di bawah perlindungan suami saya. Selain itu, saya sangat kuat sekarang. Luan terkejut, lalu dia tersenyum canggung. Memang benar, kekuatan Yao lebih kuat darinya. Namun, dia masih sedikit khawatir. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, lampu hijau tiba-tiba menyala di samping mereka berdua. Itu adalah Liu Yi. Saya ingin bertarung juga. Dia melihat, pavilion surgawi orang suci surgawiku. Pavilion surgawi, pavilion surgawiku. Roda takdirku bukanlah milik pavilion surgawi miliknya. Dan, aku, oleh, oleh, aku, aku, aku. Kalian murid Li Wen, dia, adalah, 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 dan tersenyum, dia, ah. Memang benar, bukan karena dia tidak bisa mengurus delapan guru surgawi ini, tetapi itu akan sangat merepotkan. Dulu, ia mengandalkan kemampuannya untuk menutup jarak dan sempat melepaskan murat of the ocean. Namun, sebagian besar guru surgawi menggunakan seni surgawi untuk menyerang dari jauh. Sangat merepotkan untuk menghadapinya. Karena kalian berdua ingin bertarung, ayo bagi pekerjaan. Luan menarik nafas ringan dan dengan cepat berkata, adik Yi, keduanya milikmu. Liu Yi mengikuti jari Luan. Dia menyadari bahwa mereka adalah dua guru surgawi tahap awal. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, saya ingin menemukannya sendiri. Kemudian, dia melihat sekeliling dan menunjuk keduanya. Aku ingin keduanya. Luan menoleh dan menyadari bahwa itu adalah guru surgawi tingkat akhir dan guru surgawi tingkat menengah. Hatinya menegang. Kekuatan semacam ini merupakan ancaman besar bagi Liu Yi. Adik Yi, Luan mengerutkan kening dan mencoba membujuknya, tapi Liu Yi menghentikannya. Kalau begitu sudah diputuskan, Liu Yi menyela. Dia menatap Yao dan bertanya, adik Yao, bagaimana denganmu? Yao melihat sekeliling dan menunjuk ketiga orang yang berdiri bersama. Mereka bertiga. Luan menoleh. Yao menunjuk pada guru surgawi tingkat puncak, guru surgawi tingkat menengah, dan guru surgawi tahap awal. Hati Luan menegang. Meski kekuatan Yao luar biasa, dia masih bisa mengalahkan mereka bertiga. Namun, dia tidak mau mengambil risiko. Kamu juga memilih dua, Luan berkata dengan suara khawatir. Suamiku, aku punya ini. Yao dengan ringan mengangkat tongkat sucinya dan berkata sambil tersenyum, suamiku, sebaliknya, tiga orang lainnya lebih sulit untuk dihadapi. Bisakah hubi melakukannya? Luan menoleh untuk melihat. Tiga sisanya adalah Master surgawi gauliwen tahap puncak, Master api surgawi tahap akhir, dan Master kayu surgawi tahap awal. Melihat gauliwen yang berada di langit jauh, mata Luan menjadi dingin, dan berkata, tidak masalah. Setelah itu, Luan memandang kedua gadis itu dan berkata, kalian berdua harus memprioritaskan keselamatan kalian sendiri. Jangan melakukan apapun yang berisiko. Tunggu sampai aku selesai dan kembali untuk mendukung kalian berdua. Baiklah, Yao dan Liu Yi dengan ringan mengangguk. Ketiganya membagi delapan orang. Saat mereka bertiga sedang berbicara sebelumnya, mereka berdelapan telah membentuk lingkaran 600 meter dari Luan, mengelilingi mereka bertiga. Namun, Luan dan dua orang lainnya tidak dengan sengaja merendahkan suara mereka saat berbicara, sehingga delapan orang di sekitar dapat mendengarnya dengan jelas. Mendengar pembagian kerja di antara mereka bertiga, semua ekspresi mereka sangat jelek. Ini adalah pertama kalinya mereka dipandang rendah oleh orang-orang dari alam yang sama. Salah satu dari tujuh guru surgawi akan sangat sulit untuk dihadapi. Ketiga orang ini agak terlalu sombong. Di bawah terang bulan, di malam yang gelap, di atas pegunungan. Mata Luan sedikit bergerak, dan berkata, Lakukan. Bang. Ketiga sosok itu melesat pada saat bersamaan, menuju pembagian kerja masing-masing. Ketiganya sangat cepat. Yao menjadi yang tercepat, disusul Liu Yi. Pedang suci Liu Yi terkepal erat di tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia mempertaruhkan nyawanya setelah menjadi guru surgawi tingkat tujuh. Meskipun dia takut, dia ingin menang lebih banyak lagi. Meskipun Liu Yi selalu memanggil Luan sebagai apotekertuan, dan mendengarkan kata-kata Luan, dan menjadi mediator seluruh keluarga, dia juga sombong di dalam hatinya. Si cantik yang dan yaw sama-sama terlalu kuat. Karena dia sudah mendapatkan warisan, dia tidak ingin menjadi seperti sebelumnya, di mana dia hanya bisa membantu Luan dengan bisnisnya. Dia juga ingin membantu Luan. Bas. Pedang suci terhunus, dan dalam sekejap, cahaya hijau tua menyebar. Suara pedang yang terhunus bagaikan suara sungai deras yang meletus, menembus hati setiap orang. Bahkan Luan dan yaw segera menoleh untuk melihat. Pedang suci memancarkan aura suci, namun sangat indah. Pedang suci dan Liu Yi saling melengkapi, mendorong aura ke puncak. Menghadapi aura yang begitu mengesankan, lawan Liu Yi, level tujuh akhir dan level tujuh menengah, terkejut. Guru surgawi tingkat tujuh akhir segera menamparkan dengan telapak tangan kanannya, dan dalam sekejap, panah transparan buram yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, langsung menuju Liu Yi. Atribut Angin Guru Surgawi Atribut Angin Tingkat Tujuh, Guru Surgawi Meskipun atribut angin tidak memiliki banyak keuntungan setelah level enam, atribut tersebut masih memiliki kelebihan. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya semuanya transparan, dan setelah diblokir oleh kekuatan eksternal yang kuat atau dikirim terbang, mereka akan segera meledak. Jika itu adalah Guru Surgawi dengan atribut air biasa, akan sulit untuk menghadapinya, tetapi bagi Liu Yi yang memiliki roda takdir dan pedang suci, itu tidak sulit. Pedang suci Liu Yi tiba-tiba tersapu, dan dalam sekejap, lampu hijau bulan sabit meledak, seperti pedang bulan sabit hijau menyapu ke arah dua orang itu. Lampu hijaunya adalah air, tapi tidak selembut air biasa. Bila air yang disapu oleh pedang suci sepertinya memiliki perlindungan dan ketajaman dari pedang suci. Air biasa tidak bisa menghalangi dan meledakkan panah angin ini, tapi bila bulan sabit bisa. Boom-boom-boom. Segera, anak panah dan bila bulan sabit hijau yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara, dan air hijau melonjak di udara dan menyebar ke segala arah. Situasi ini mengejutkan guru surgawi atribut angin. Melihat air hijau menyapu ke arahnya, dia segera menggunakan tekanan angin untuk mengendalikan semua air hijau tersebut. Dari efek visualnya, dia seolah-olah mengendalikan ruang. Pada saat yang sama, guru surgawi tingkat menengah tujuh lainnya menamparkan dengan kedua telapak tangannya, dan dalam sekejap, telapak tangan tanah keras yang besar muncul di udara. Telapak tangan dari tanah yang keras ini panjangnya 7 ribu kaki, dan ada cahaya coklat di tangannya. Cahaya ini segera menyelimuti Liu Yi, dan tubuh Liu Yi berhenti bergerak, dan kekuatannya ditekan sekitar 10%. Kekuatan Penekan Apakah itu skill surgawi atau roda nasib? Liu Yi mengerutkan kening. Dia tidak menyangka musuh yang dihadapi akan bisa menggunakan kekuatan penekan, tapi bagaimanapun juga, dia tidak akan mundur. Ha! Liu Yi berteriak, dan matanya fokus. Segera, dia mengayunkan pedangnya ke arah telapak tangan besar yang turun dari langit, dan berteriak, serangan air panjang. Ledakan Cahaya hijau tua yang menyilaukan meledak, melesat langsung ke langit. 1350 Serangan air panjang bukan hanya teknik surgawi yang paling kuat dari paviliun surgawi orang suci, tetapi juga merupakan teknik surgawi yang hanya dapat dikembangkan oleh master paviliun. Alasannya sederhana. Kekuatan sebenarnya dari teknik surgawi ini hanya dapat dilepaskan oleh seseorang yang memiliki roda nasib dari master paviliun. Sekarang roda takdir ada bersama Liu Yi, satu-satunya yang benar-benar bisa melepaskan kekuatan teknik ini adalah anak Liu Yi. Ledakan Cahaya pedang hijau tua menembus langit malam dan menembus telapak tangan tanah yang keras. Adegan ini mengejutkan kedua guru surgawi. Bagaimana air bisa begitu kuat? Tidak hanya itu, saat air menembus telapak tangan besar itu, racun yang mengerikan menyebar dengan cepat. Bahkan telapak tangan tanah keras yang tampaknya tak bernyawa pun langsung diwarnai hijau. Kekuatan penekan menghilang seketika. Pada saat yang sama, guru surgawi bumi juga kehilangan kendali atas telapak tangan besar itu. Master angin surgawi mengerutkan kening dan segera membanting telapak tangannya ke depan. Tekanan angin menghantam telapak tangan yang keras, menyebabkan telapak tangan besar itu terbanting ke arah Liu Yi. Tubuh Liu Yi menyatu dengan lampu hijau dan langsung melewati telapak tangan besar itu, langsung menuju mereka berdua. Keduanya kaget. Master angin surgawi segera menembakkan ledakan angin yang tak terhitung jumlahnya ke arah Liu Yi. Hembusan angin kencang menutupi langit, dan Liu Yi tidak bisa mengelak sama sekali. Ledakan Ledakan Hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya bergema melalui pegunungan di langit malam. Guru surgawi bumi tidak tinggal diam. Dia segera mengaktifkan telapak tangan tanah yang keras dan melemparkannya ke arah Liu Yi. Di bawah ledakan ganda, langit dipenuhi asap dan debu, dan mustahil untuk melihat apa yang terjadi. Keduanya menyerang lebih dari sepuluh napas sebelum berhenti. Keduanya terengah-engah, namun tidak meninggalkan pusat ledakan. Di bawah sinar bulan, debunya tidak menyebar. Master angin surgawi melambaikan tangannya, dan embusan angin meniup semua debu. Saat debu meredah, mereka berdua tercengang saat melihat pemandangan di langit. Liu Yi masih berdiri di udara, memegang pedang di tangannya. Tidak hanya dia terluka, bahkan sudut bajunya pun tidak terkena debu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seorang guru surgawi air memiliki pertahanan yang begitu kuat hingga mampu menahan serangan mereka? Belum lagi master surgawi air, bahkan master surgawi logam atau master surgawi bumi akan terluka parah setelah diledakan oleh mereka berdua. Yang tidak dapat mereka pahami adalah wanita ini tidak terengah-engah sama sekali. Bahkan jika dia meningkatkan pertahanannya, dia seharusnya sudah kelelahan. Kenapa sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan sama sekali? Satu-satunya perbedaan adalah ada bintik cahaya bintang yang melayang di sekitar tubuh wanita ini. Itu sangat indah, tapi juga sangat buram. Selanjutnya, mereka perlahan-lahan menyebar. Liu Yi memang tidak menggunakan kekuatan apapun, dan yang melindunginya dari bahaya bukanlah pedang saintes, juga tidak ada hubungannya dengan pavilion saintes surgawi, melainkan kalungnya. Kalung yang diberikan Ouyang Yi padanya, kerinduan penjaga. The Guardian of Remembrance kebal terhadap semua serangan dari master surgawi tingkat delapan. Bahkan bisa melemahkan serangan master surgawi tingkat delapan dalam jumlah yang cukup besar. Itu adalah perlengkapan pertahanan level delapan yang asli. Bagaimana kedua guru surgawi tingkat tujuh ini bisa menyakitinya? Liu Yi menunduk dan melihat kalungnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap mereka berdua. Apa kau lelah? Liu Yi berkata dengan dingin. Giliranku. Dengan itu, Liu Yi tiba-tiba mengayunkan pedang suci miliknya, yang berada sekitar 30 kaki di depannya. Liu Yi merentangkan tangannya. Semua roda takdir di tubuhnya terhubung ke pedang suci. Dia mengerutkan kening dan melepaskan seluruh kekuatan di tubuhnya. Kekuatan yang menakutkan membuat kedua orang di kejauhan merasa cemas. Apa yang dia lakukan? Guru surgawi bumi bertanya dengan kaget. Master Angin Surgawi mengertakan gigi dan berkata, Apapun yang terjadi, kita harus menghentikannya. Serang. Dengan itu, kedua guru surgawi menyerang Liu Yi lagi. Namun, kali ini, mereka tidak membutuhkan bantuan dari Guardian of Remembrance. Ketika angin bertiup dan tanah keras berada sekitar 300 kaki dari Liu Yi, lampu hijau tua muncul entah dari mana. Itu memblokir serangan seperti susunan pertahanan. Gemuruh. Gemuruh. Serangan tersebut dihalangi oleh lampu hijau ini, yang membuat keduanya terkejut. Namun pertahanan ini jelas tidak sekuat sebelumnya. Kekuatan mereka masih bisa menembus pertahanan. Mereka berdua segera meningkatkan kekuatannya, namun setelah menyadari kalau itu terlalu lambat, mereka mengubah strateginya. Gunakan teknik surgawi terkuatmu. Master Angin Surgawi berteriak, dia telah mengumpulkan kekuatan begitu lama. Itu pasti teknik surgawi yang luar biasa. Jangan biarkan dia berhasil. Guru surgawi bumi segera mengangguk. Segera, cahaya di sekitar kedua guru surgawi mencapai puncaknya. Tanpa menyembunyikan apapun, mereka menggunakan teknik surgawi terkuat mereka. Panah Chang Hua. Dewa penguasa langit dan bumi. Sebuah anak panah dengan tekanan angin yang mengerikan muncul di depan guru surgawi angin. Panjangnya 300 kaki dan tebal 10 kaki. Tubuh angin guru surgawi menjadi tegang. Pembuluh darahnya menyembul. Jelas sekali bahwa mengendalikan kekuatan ini memberikan banyak tekanan padanya. Anak panah Chang Hua melesat dan menembus pertahanan hijau, langsung menuju Liu Yi. Liu Yi secara alami merasakan kekuatan yang kuat ini. Namun, ini adalah momen terakhir dari akumulasinya. Dia tidak boleh gagal di sini, kalau tidak, hal itu akan menjadi bumerang baginya. Menghadapi panah ini, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia terbang ke depan pedang suci. Sambil mengumpulkan kekuatan, dia mengaktifkan Guardian of Remembrance lagi. Gemuruh. Anak panah ini mendarat dengan keras di Guardian of Remembrance. Seketika, cahaya bintang bersinar terang, menghalangi semua serangan yang berjarak 300 kaki dari Liu Yi. Namun, akumulasi kekuatan tidak seharusnya dilakukan. Persyaratannya sangat tinggi. Gerakan ini menyebabkan energi internalnya menjadi tidak stabil. Dalam sekejap, dia mengeluarkan setegup darah. Namun, dia menahannya dan tidak meludahkannya. Pada saat ini, kartu truf teknik surgawi milik guru surgawi bumi akhirnya selesai. Batuan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari pegunungan di bawah. Raksasa bumi keras setinggi ribuan kaki muncul di antara langit dan bumi. Itu seperti seorang guru surgawi. Seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang menakutkan. Guru surgawi juga dibentuk oleh roda takdir. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan penekan. Kekuatannya tidak hanya sebatas itu. Setelah guru surgawi bumi menggunakannya, dia berkeringat deras. Namun, dia tidak berhenti. Dia segera mendesak guru surgawi untuk mengambil langkah maju. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan meninju ke arah Liu Yi. Menghadapi pukulan ini, Liu Yi mengerutkan kening. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, pemandu pedang guru surgawi, satu dengan orang suci. Gemuruh. Seketika, pilar cahaya hijau diok turun dari langit dan berdiri di antara langit dan bumi tanpa peringatan apapun. Orang-orang yang bertempur di kejauhan terkejut. Mereka segera berhenti dan melihat ke arah pilar cahaya hijau diok. Pilar cahaya ini lebarnya tiga ribu kaki. Ketika turun dari langit, mereka tidak dapat melihat ujungnya. Lampu hijau diok menelan pedang suci dan Liu Yi. Pilar cahaya raksasa menerangi langit dan bumi, mengubahnya menjadi lautan hijau diok. Gemuruh. Pukulan guru surgawi mendarat dengan kuat di pilar cahaya hijau diok yang menghubungkan langit dan bumi. Namun yang mengejutkan adalah pukulan ini tidak bisa menembusnya sama sekali. Tinju yang panjangnya ratusan kaki terhalang oleh pilar cahaya raksasa ini. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakan guru surgawi, dia tidak dapat menembus pilar cahaya sama sekali. Bang. Kekuatan lampu hijau diok itu terlalu besar. Tubuh raksasa itu terpental ke belakang dan terhempas ke sisi gunung. Akibat benturan tersebut, gunung tersebut meledak dan berubah menjadi bebatuan besar yang tersebar di seluruh tanah. Semua orang menata pemandangan ini dengan mata terbuka lebar. Luan dan Yao juga sama. Mereka juga tidak mengetahui kekuatan macam apa ini. Liu Yi jarang berbicara dengan mereka tentang kultivasi. Tentu saja mereka juga jarang menanyakan hal itu. Dua napas kemudian, pilar cahaya hijau diok bersinar terang dan meledak. Cahayanya sangat menyilaukan. Semua orang secara naluriah menutup mata dan memalingkan muka. Gelombang kejut menyebar. Namun gelombang kejut ini tidak terlalu kuat. Semua orang menolaknya dengan sekuat tenaga. Semua orang mencoba yang terbaik untuk menutup mata. Setelah penglihatan mereka kembali, mereka menoleh untuk melihat pilar cahaya. Pilar cahaya hijau diok telah menghilang sepenuhnya. Namun langit dan bumi tidak kembali ke kegelapan. Masih ada lampu hijau yang melayang-layang. Namun, lampu hijau ini sehalus dan selembut air. Itu sama suci dan kuatnya dengan air. Ekspresi semua orang berubah. Mulut mereka terbuka lebar dan mata mereka terbuka lebar. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Di tempat di mana pilar cahaya hijau diok berada, sosok ilusi yang seindah dewa surgawi dan tampak seperti orang bijak berdiri di langit.